Di kamar kerja Fuyu di markas garis depan klan Fu di sungai Tianxing. Siluet tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu adalah Luan. Tak lama kemudian, siluet lain muncul. Hanya ada satu orang dengan wajah cantik dan mata berbintang. Saat dia merasakan Luan telah kembali, Fuyu yang sedang duduk di kantornya sangat terkejut. Lagipula, dia sudah kembali satu jam yang lalu. Dia tidak menyangka dia akan kembali dalam waktu sesingkat itu. Namun, saat dia memasuki kamar kerjanya dan melihat penampilan Luan, jantungnya berdetak kencang. Dia melihat riasan Luan telah menghilang, memperlihatkan penampilan aslinya. Hanya ada satu alasan untuk fenomena ini, yaitu karena Luan terluka parah. Apa yang telah terjadi? Mata Fuyu yang berbintang bergetar. Dia langsung bertanya, Suamiku, bukankah kamu sedang menjalankan misi di planet tak berpenghuni? Apakah ada yang mengenalimu? Tidak, Luan tidak peduli dengan lukanya. Dia dengan cepat berkata, Saya menemukan biji yang panjangnya sekitar 50 ribu kaki di kedalaman planet ini. Biji ini memancarkan energi yang sangat kuat. Saya menggunakan Dewa Iblis dan tiga tingkat api suci untuk bergegas ke depannya dan melihat seperti apa rupanya. Menurutku benda ini tidak seharusnya jatuh ke tangan Sukuroh. Bisakah kamu segera mengirim seseorang untuk pergi bersamaku? Setelah mendengar penjelasan Luan, Fuyu bukanlah orang yang tidak tahu apa yang penting. Dia tidak peduli dengan luka Luan saat ini. Dia segera memikirkannya. Dari segi level, Fuyu tidak lebih lemah dari anggota klan Hachiko manapun yang pernah berdebat dengan Luan. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Dari segi kemampuan, Fuyu jauh lebih kuat dari orang-orang ini. Meski begitu, masih agak sulit baginya untuk menjebak benda sepanjang 50 ribu kaki. Fuyu tidak akan keras kepala. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Aku akan pergi dengan Yueni. Luan terkejut. Dia tidak menyangka istrinya juga akan pergi. Bagaimanapun, ini adalah misi yang berhubungan dengan Spirit Rache. Jika dia terungkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia buru-buru berkata, Itu terlalu berbahaya. Jangan pergi. Fuyu menggelengkan kepalanya sedikit. Jauh sebelum Luan menerobos ke tingkat surga, dia telah melakukan banyak misi di dua galaksi. Pada saat itu, dia terus-menerus beradaptasi dan memahami lingkungan medan perang galaksi dan pelatihannya. Banyak misi berbahaya yang diselesaikannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan terluka. Misi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan misi yang pernah dilakukan Fuyu sebelumnya. Tidak apa-apa. Fuyu berkata, Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera bertindak. Fuyu segera kembali ke kantornya dan menutup dinding di sekitarnya untuk menghalangi pandangan dunia luar. Ketika Fuyu ini tiba, dia tidak segera membantu Luan merias wajah. Sebaliknya, dia langsung menuju ke konstelasi. Luan mengubah koordinat spasial, dan Fuyu ini yang pertama masuk, diikuti oleh Fuyu, dan terakhir Luan. Ketiga sosok itu langsung menghilang dari kantor. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Heavenly Star River, di atas bintang tanpa nama. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga sosok muncul satu demi satu. Itu adalah Luan, Fuyu, dan Fuyu ini. Begitu Fuyu dan Fuyu ini muncul, kekuatan yang lebih ganas daripada angin menyerbu ke arah mereka. Fuyu ini segera menyebarkan persepsinya untuk memastikan apakah ada bahaya di lingkungan sekitarnya. Bagaimanapun, dia juga telah melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tahap ini. Dia memiliki pengalaman yang sangat kaya. Kalau tidak, dia tidak akan dipilih oleh Fuyu. Kekuatan Fuyu ini benar-benar berada di puncak tingkat surga. Fuyu memandangnya, dan Fuyu ini segera berkata, Tuan muda, tidak ada masalah. Fuyu segera terbang ke depan saat mendengar itu. Luan dan Fuyu ini segera mengikuti, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka bertiga dengan cepat terbang ke depan. Sama seperti sebelumnya, Fuyu dan Fuyu ini dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang melonjak terus bertambah kuat. Itu dengan cepat naik dari tingkat normal ke tingkat surga, dan terus meningkat dalam tingkat surga. Segera, itu mencapai tingkat di mana Luan tidak punya pilihan selain mengaktifkan alam dewa iblis. Namun, saat Luan merasa itu berat dan ingin mengaktifkan alam dewa iblis, tiba-tiba, sebuah kekuatan menyelimuti seluruh tubuhnya, mengurangi tekanan yang harus dia tanggung. Kekuatan ini secara alami berasal dari Fuyu. Bagi Fuyu, melindungi satu orang lagi hanyalah melepaskan kekuatan satu orang lagi. Dia tidak bisa membiarkan Fuyu ini melindungi suaminya. Meskipun Luan kuat secara mental dan tidak akan terluka, dia tidak akan melakukan itu. Suara mendesing. Ketiganya terbang dengan kecepatan ekstrim. Semakin jauh mereka terbang, semakin besar pula retakan di tanah. Pada akhirnya, tidak ada tanah, dan seluruhnya diselimuti oleh kekuatan yang dahsyat. Harus dikatakan bahwa kekuatan ini memang sangat kuat. Itu bahkan menciptakan perlawanan yang sangat jelas bagi Fuyu. Namun, Fuyu tidak mengurangi kecepatannya. Sebaliknya, dia secara bertahap menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya Luan maju di bawah perlindungan Fuyu. Itu juga memungkinkan dia merasakan dengan jelas betapa kuatnya istrinya. Menghadapi kekuatan yang semakin kuat, kecepatan istrinya tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan ketika dia telah mengaktifkan alam dewa iblis dan mencapai batasnya, kondisi istrinya tampaknya tidak terpengaruh. Segera, garis besar tubuh energi muncul di garis pandang mereka. Fuyu dan Fuyu ini terus maju. Segera, seluruh biji muncul dengan jelas di depan mereka bertiga. Tubuh energi setinggi 5.000 kaki. Permukaan badan energi ini berwarna hijau yang sangat mempesona. Semua energi kekerasan terus-menerus dipancarkan oleh tubuh energi ini. Adapun apa yang ada di dalam tubuh energi ini, bahkan Fuyu ini tidak dapat mengetahuinya untuk saat ini. Ini bukanlah tempat yang tepat untuk mengetahui tubuh energi ini. Tugas terpentingnya adalah segera memindahkannya. Berdiri di depan tubuh energi ini, Fuyu tahu bahwa masih terlalu sulit baginya untuk menggerakkan tubuh energi tersebut. Kemungkinan besar dia akan melakukan kesalahan dan menimbulkan suara keras. Dia bahkan mungkin menghancurkan tubuh energinya. Ini berarti membawa serta Fuyu ini adalah keputusan yang tepat. Dia memandang Fuyu ini. Fuyu ini mengerti. Dia, yang kuat, segera melepaskan air surgawi. Air surgawi dalam jumlah yang sangat besar segera melonjak di tanah bintang dan menyapu tubuh energi. Gemuruh. Air surgawi dan tubuh energi menolak dengan kuat. Namun, jelas sekali bahwa air surgawi lebih kuat. Itu bahkan sepenuhnya menekan kekuatan tubuh energi. Air surgawi tidak menyentuh tubuh energi secara langsung. Mungkin dikhawatirkan kekuatan atribut ekstrim air surgawi akan mempengaruhi tubuh energi dan menyebabkan penyimpangan dalam pemeriksaan nanti. Air surgawi dengan cepat melonjak lebih dari 5 ribu kaki. Itu membentuk sebuah bola dengan diameter 8 ribu kaki. Itu dengan cepat menyelimuti tubuh energi dan menyelimutinya sepenuhnya. Ledakan. Saat tubuh energi diselimuti, tanah segera menjadi sangat sunyi. Permukaan air surgawi yang tingginya lebih dari 8 ribu kaki sangat tenang. Itu juga memancarkan cahaya biru yang lembut dan jernih. Jika seseorang melihat lebih dekat, aliran internal air surgawi yang kental itu melonjak. Kecepatan dan kekuatannya juga tidak lambat. Jelas sekali bahwa air surgawi yang besar ini bukan hanya air surgawi. Itu adalah teknik rahasia air surgawi yang kuat. Meskipun Luan tahu bahwa Fuyu ini sangat kuat, dia tetap terkesiap saat melihat Fuyu ini menyerang dengan matanya sendiri. Tidak hanya itu, Luan mengira setelah air surgawi menyelimuti tubuh energi, bebatuan di atasnya akan runtuh. Namun, hal itu tidak terjadi. Hanya bebatuan berserakan yang berjatuhan. Terlihat jelas bahwa struktur batuan di sini telah dikompresi oleh tekanan yang sangat besar hingga menjadi sangat kuat. Ruang kacau di lubang besar dengan cepat menjadi stabil. Fuyu ini menekan tubuh energinya sambil melepaskan gelombang kekuatan. Dia memasang susunan teleportasi di tempat. Fuyu ini tahu cara berteleportasi, tapi dia tetap memilih untuk menggunakan susunan teleportasi. Itu karena menekan energi tubuh juga sedikit membuat dia stres. Selain itu, menteleportasi objek lebih dari 8 ribu kaki kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Dia lebih suka menjadi lebih stabil dan menyiapkan susunan teleportasi 10 ribu kaki. Susunan teleportasi 10 ribu kaki akan memakan waktu lebih lama. Namun, itu hanya relatif terhadap situasi normal tingkat surga. Setelah beberapa saat, gerbang air surgawi yang besar muncul. Fuyu ini memandang Fuyu dan bertanya, Tuan muda, kemana kita harus membawanya? Planet Jiashui, kata Fuyu. Ya, Fuyu ini menurut. Dia segera mendorong air surgawi ke gerbang air surgawi. Lalu, dia masuk juga. Gerbang air surgawi ditutup. Fuyu dan Luan tidak masuk. Fuyu mengangkat tangannya. Segera, energi murni menghancurkan ruang yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Dengan kata lain, itu menghancurkan semua jejak yang tertinggal. Ayo kembali, kata Fuyu. Luan mengangguk. Dia segera melepaskan kekuatan gelap di ruang kacau, menyelimuti dirinya dan istrinya. Kemudian, keduanya menghilang. 3862. Sungai Skistar, markas garis depan klan Fuyu. Di kantor, Luan dan Fuyu muncul. Ketika tembok di sekitar kantor ditutup, tidak ada yang datang dan mengganggu mereka. Bahkan jika itu darurat, mereka hanya akan mengumumkannya dari luar tembok. Tidak ada yang mau menerobos masuk. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Fuyu. Oleh karena itu, meskipun Luan muncul dengan riasan compang kemping, dia tidak akan ketahuan. Segera, fluktuasi spasial lainnya muncul. Fuyu ini kembali. Dia telah mengirim tubuh energinya ke planet Jiao Shui. Ini karena dia tahu bahwa hal terpenting saat ini bukanlah menangani tubuh energinya, tetapi mengulang riasan Luan. Tentu saja, dia harus membersihkan riasannya yang compang kemping sebelum melakukannya. Fuyu ini sudah sangat terbiasa merias wajah Luan. Saat Fuyu ini membantu Luan merias wajahnya, Luan memandang Fuyu dan bertanya, apa yang harus saya lakukan jika saya menemukan tubuh energi seperti ini lagi? Fuyu sudah memikirkan masalah ini. Dia berkata, ambil kembali. Jika Anda menemukan badan energi ketiga yang persis sama dengan dua badan energi pertama, Anda dapat menyerahkannya kepada keluarga Jiang. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan lebih banyak kepercayaan. Oke, kata Luan segera. Tidak lama kemudian, Fuyu ini selesai merias seluruh tubuh Luan, memungkinkan dia untuk berubah menjadi cu sing sekali lagi. Sebenarnya sangat sulit untuk mencapai penyamaran seperti ini. Bagian tersulitnya adalah bekas luka di sekitar mata harus selalu sama persis. Kalau tidak, orang lain akan mudah mengetahuinya. Namun, Fuyu ini tidak pernah gagal. Itu selalu sama setiap saat. Luan tidak membuang waktu saat dia merias wajahnya. Bagaimanapun, meninggalkan konstelasi tiga kali telah melampaui rencana awalnya. Dia sedikit banyak khawatir, jadi dia segera kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai Skistar, planet tanpa nama. Sekitar setengah jam kemudian, yaitu dua jam setelah Luan dan Wang Wei tiba di planet ini, keduanya bertemu di titik awal untuk kedua kalinya. Setelah keduanya muncul, ekspresi Luan masih dingin. Namun, dia sebenarnya mengamati setiap gerakan Wang Wei untuk menentukan apakah dia menemukan sesuatu yang salah pada dirinya. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah Wang Wei tidak bertingkah aneh. Sama seperti sebelumnya, ketika dia bertanya apakah dia menemukan sesuatu yang tidak biasa, Luan secara alami menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak menemukan apapun. Wang Wei tidak mau kembali dengan tangan kosong, tetapi Luan sangat jelas bahwa di tempat yang begitu dalam, kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk merasakan aura bintang seperti dia, pada dasarnya mustahil untuk menjelajahi kedalaman ini. Jika tidak, apalagi mencari beberapa hari, bahkan beberapa bulan, atau bahkan satu atau dua tahun mungkin tidak dapat menemukannya. Keduanya berpisah lagi, Luan sekali lagi menggunakan persepsinya tentang aura bintang untuk mencari keberadaan tubuh energi. Jika dia dapat menemukan badan energi pertama, kemungkinan besar ada badan energi lain di planet ini. Ini karena energi sebesar itu di seluruh planet tidak mungkin dibentuk hanya oleh satu badan energi. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi dari bintang kecil datang ke sini untuk mencari, mereka mungkin tidak mampu membersihkan semua badan energi. Luan tidak menyangka hanya ada satu ikan yang lolos dari jaring. Tapi ternyata, pencarian Vermilion Star memang sangat bersih. Dalam dua jam berikutnya, Luan berturut-turut menemukan dua lubang besar jauh di dalam tanah. Sangat jelas bahwa pernah ada badan energi di sini sebelumnya, tetapi telah dikosongkan. Dan alasan mengapa Luan dapat menemukannya adalah karena bebatuan di sekitarnya mengandung lebih banyak energi daripada bebatuan biasa. Selanjutnya, energi didistribusikan dari dalam kedangkal, yang menarik perhatian Luan. Namun, Luan tidak menyerah. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan merasa kalah hanya karena kemunduran kecil ini. Dia segera melanjutkan pencariannya di planet tersebut. Memang benar, kebenarannya sesuai dengan prediksi Luan. Masih ada ikan lain yang lolos dari jaring di planet ini. Dalam jam ke-14 pencarian di planet ini, Luan menemukan setidaknya delapan lubang dan berhasil menemukan badan energi kedua. Badan energi kedua tidak sebesar yang ditemukan Luan sebelumnya. Ukurannya hanya sekitar 2.000 meter. Setelah Luan menemukan tubuh energinya, dia tidak terburu-buru masuk. Pasalnya, jika dia terluka, dia harus merias wajah lagi. Dia tidak ingin mengganggu Fuyu ini. Oleh karena itu, dia langsung kembali ke markas garis depan klan Fu dan kembali bersama istrinya dan Fuyu ini. Badan energi ini persis sama dengan badan energi 50.000 meter yang dia temukan sebelumnya. Setidaknya di permukaan, tidak ada perbedaan. Fuyu meminta Fuyu ini untuk memindahkan tubuh energinya lagi. Setidaknya diperlukan 2 badan energi untuk membuat perbandingan. Setelah Fuyu ini dan tubuh energi menghilang bersama, hanya Luan dan Fuyu yang tersisa di dalam lubang. Luan sangat penasaran dan mau tidak mau bertanya, apakah kamu sudah memeriksa pemeriksaan fisik tubuh energi? Ya, kata Fuyu lembut. Itu adalah bagian dari Zhong Xing. Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar ini. Jadi maksudmu Zhong Xing meledak dan mendorong planet ini menjauh? Luan bertanya dengan tergesa-gesa. Itulah yang terjadi saat ini, kata Fuyu. Tapi kita tidak tahu apakah Zhong Xing meledak dengan sendirinya atau diledakkan oleh kekuatan lain. Fuyu pernah mengatakan bahwa Zhong Xing tidak akan meledak dalam keadaan normal. Namun, keadaan ekstrim tidak bisa dikesampingkan. Bagaimanapun, Zhong Xing memiliki umur yang sangat panjang, dan seluruh planet abadi hanya mengetahui tentang Bima Sakti selama beberapa juta tahun. Tapi yang lebih dikhawatirkan Luan adalah, apakah petunjuknya akan terpotong begitu saja? Dan kemudian, Luan mengerutkan kening. Bahkan jika kita tahu bahwa itu adalah bagian dari Zhong Xing, apakah itu akan sia-sia? Tidak. Fuyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, semua planet di aliran bintang akan terpengaruh oleh Zhong Xing di galaksi pusat aliran bintang. Kecuali jika fragment ini adalah Zhong Xing di tengah aliran bintang, kita dapat menggunakan energi dari fragment ini untuk membandingkannya dengan Zhong Xing di tengah aliran bintang yang sudah kita ketahui. Jika ada kesamaan, berarti Zhong Xing yang meledak itu berasal dari dalam aliran bintang. Mungkin ada petunjuk lain di aliran bintang. Poin penting lainnya adalah kita dapat menyimpulkan waktu ledakan Zhong Xing melalui kecepatan pelepasan energi dari biji dan energi yang ada. Fuyu berkata, meskipun orang-orang yang bertanggung jawab atas masalah ini belum menyelesaikan spekulasi mereka, fakta bahwa biji selebar 50 ribu kaki dapat terus melepaskan energi dalam jumlah besar, bahkan jika berada di bawah tekanan tanah. Berarti ledakan itu seharusnya tidak terjadi terlalu lama. Fuyu berhenti dan berkata dengan lembut, kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan 90 ribu tahun. Petik 2.2 Ketika dia mendengar perkataan istrinya, Luan menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya. Dia akhirnya menemukan sesuatu yang berhubungan dengan sejarah 90 ribu tahun. Fragmen Zhong Xing ini sangat berguna. Yang membuatnya semakin bahagia adalah dia merasa akhirnya mulai berguna bagi istrinya dan akhirnya bisa membantu istrinya. Setelah itu, Fuyu tidak berlama-lama berada di bintang tersebut dan segera pergi melalui teleportasi. Luan melanjutkan pencariannya di aliran bintang, mencoba menemukan fragment ketiga dari Zhong Xing. 12 jam kemudian, Luan telah berada di aliran bintang selama satu setengah hari dan berhasil menemukan fragment energi ketiga. Fragmen energi ini melepaskan jumlah energi yang sama dengan dua fragment sebelumnya, namun perbedaannya adalah fragment energi ini hanya lebarnya 10 ribu kaki dan energi yang dilepaskannya jauh lebih lemah dibandingkan dua fragment sebelumnya. Mungkin karena terlalu kecil dan tidak menyimpan cukup energi, serta tidak banyak yang tersisa setelah dikonsumsi terus-menerus. Yang terbaik adalah memberikan pecahan Zhong Xing ini kepada suku roh. Dengan cara ini, Luan bisa mendapatkan lebih banyak kepercayaan dan mempersulit klan Jiang untuk menemukan petunjuk. Namun meski begitu, Luan tetap menghubungi Fuyu lagi. Setelah Fuyu datang sendiri untuk melihatnya, dia setuju untuk memberikan biji tersebut kepada klan Jiang. Jadi, 15 menit kemudian. Pada awalnya, Luan dan Wang Wei muncul lagi. Mereka telah mencari terlalu lama dan bahkan Wang Wei pun sedikit lelah. Sekalipun dia tidak puas, kesabarannya telah habis dan pada dasarnya dia berada dalam keadaan kecewa. Nada suaranya tidak lagi penuh dengan antisipasi dan dia hanya mempersulit Luan seolah-olah itu adalah masalah rutin. Bagaimana itu? Anda tidak menemukan apapun, bukan? Saat dia mendengar kata-kata Wang Wei, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Iya. Ketika dia mengatakan itu, tubuh Wang Wei gemetar dan dia segera terbangun seolah-olah dia disiram air. Matanya berbinar dan dia langsung bertanya, Apa yang kamu temukan? Saya menemukan pecahan energi jauh di bawah tanah. Luan berkata dengan suara rendah, Saya tidak tahu apa itu. Lebarnya sekitar 10 ribu kaki dan terus-menerus melepaskan energi. Saya tidak menyentuh atau memindahkannya, tapi menurut saya ini adalah fenomena yang aneh. Jika Anda tertarik, saya dapat mengajak Anda melihatnya. Aliran bintang tak berujung ini sama di mana-mana. Kemunculan tiba-tiba sebuah fragment energi secara alami merupakan fenomena yang aneh. Bagaimana mungkin Wang Wei tidak melihatnya? Dia segera berkata, Tunggu apa lagi? Ayo pergi sekarang! Ketika dia melihat ekspresi cemas Wang Wei, Luan mengaktifkan formasi teleportasi dan mereka berdua masuk bersama. 3863 Di kedalaman bawah tanah planet ini, lingkaran teleportasi muncul, dan dua sosok keluar satu demi satu. Mereka adalah Luan dan Wang Wei. Saat Wang Wei muncul, kekuatan yang kuat segera menyerbu ke arah mereka. Kekuatannya cukup untuk mencapai level orang normal. Kekuatan seperti itu langsung membuat Wang Wei semakin terkejut. Dia segera bergerak melawan arus dan terbang ke arah di mana kekuatannya lebih kuat. Luan secara alami mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, keduanya tiba di luar tubuh energi. Tubuh energi sepanjang seribu meter muncul dengan jelas di depan mereka. Itu benar-benar sebuah fenomena. Wang Wei melihat tubuh energi sepanjang seribu meter itu dengan heran, merasa sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat fenomena sebesar ini. Dibandingkan dengan yang ini, yang sebelumnya jauh lebih kecil. Keuntungan besar. Wang Wei sangat senang. Setelah mentransfer tubuh energi ini kembali, dia pasti akan menerima hadiah yang sangat besar. Badan energi ini panjangnya hanya 3000 meter, dan kekuatan yang dipancarkannya hanya setara dengan tahap awal tingkat surga. Bahkan Luan bisa berdiri di permukaan dengan aman, belum lagi Wang Wei. Wang Wei pasti mempunyai kekuatan untuk memindahkannya, jadi Wang Wei segera menggunakan kekuatan batinnya dan dengan sangat hati-hati menyelimuti tubuh energi sepanjang seribu meter ini. Wang Wei bahkan mengendalikan kekuatan batinnya agar tidak bocor, agar tidak menyentuh tubuh energi dan mempengaruhinya. Setelah ruangan stabil, dia segera membuat lingkaran teleportasi. Benda sebesar itu tentu saja tidak bisa dipindahkan ke dalam istana. Sebaliknya, ia harus dipindahkan ke ruang bawah tanah tidak jauh dari istana. Itu adalah struktur bawah tanah yang sangat tersembunyi dari keempat pangeran, dan cukup besar untuk menampung badan energi ini. Dengan kekuatan Wang Wei, lingkaran teleportasi sepanjang 2.000 meter dengan cepat muncul, dan Wang Wei segera mendorong tubuh energi ke dalamnya. Namun, Wang Wei baru saja bergerak sebentar ketika dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Luan di belakangnya. Luan masih berdiri di tempat yang sama dan tidak mengikutinya. Wang Wei segera berkata, ayo pergi. Luan sedikit mengernyit dan bertanya, apakah kita tidak akan melanjutkan pencarian? Kita sudah menemukan fenomenanya. Ayo kembali dulu. Wang Wei berkata dengan keras. Dan benda ini ditemukan olehmu. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil semua pujiannya? Mendengar ini, Luan mengendurkan alisnya dan mengangkat bahu. Namun, karena pihak lain memintanya untuk kembali, dia juga terbang menuju formasi teleportasi. Jadi, keduanya memasuki lingkaran teleportasi satu demi satu. Setelah tubuh energi dan sosok mereka menghilang, lingkaran teleportasi dengan cepat menutup. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Planet Jiangzen, di ruang bawah tanah di luar istana. Ruangannya sangat besar, dan volumenya di luar imajinasi. Sudah terdapat 10 zona spasial yang mampu menampung benda-benda setinggi puluhan ribu kaki, belum lagi zona spasial yang mampu menampung benda-benda setinggi puluhan ribu kaki. Wang Wei dengan santai berteleportasi ke ruang setinggi 40 ribu kaki, dan tubuh energi segera muncul di dalamnya. Bangunannya sangat kokoh, dan energi yang dilepaskan oleh badan energi tidak akan mempengaruhi stabilitas seluruh ruang bawah tanah. Wang Wei dan Luan secara alami muncul di ruang bawah tanah ini. Ini juga pertama kalinya Luan datang ke tempat seperti itu. Luan melihat sekelilingnya. Dia tahu bahwa ini berarti dia selangkah lebih dekat dengan rahasia keluarga Jiang. Tunggu aku di sini. Wang Wei segera berkata kepada Luan, saya akan pergi dan melapor kepada Tuan Muda keempat. Luan mengangguk. Wang Wei mengaktifkan susunan teleportasi lagi dan menghilang dari gedung bawah tanah. Luan berdiri sendirian di ruang yang luas. Meskipun tingginya hanya 40 ribu kaki, pelepasan energi yang terus-menerus dari tubuh energi hampir seketika memenuhi ruang, dan tekanannya menjadi semakin kuat. Namun segera, terjadi keseimbangan. Tekanan energi di dalam gedung menyebabkan tubuh energi tidak mampu melepaskan energi keluar. Ini mencapai keseimbangan antara bagian dalam dan luar, dan juga menstabilkan tubuh energi. Ia melayang 40 ribu kaki di udara, namun lebih dekat ke tanah. Kenyataan membuktikan bahwa kecepatan Wang Wei sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 20 nafas, lingkaran teleportasi di dalam gedung diaktifkan kembali. Empat sosok keluar satu demi satu. Luan tidak mengenal dua orang pertama yang keluar, dan dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Orang ketiga yang keluar adalah Wang Wei, dan orang terakhir adalah Tuan Muda keempat, Jiang Ping. Ketika Jiang Ping muncul, dia langsung merasakan tekanan di dalam gedung. Dia melihat tubuh energi yang mengambang di dalam gedung, dan segera menarik napas dalam-dalam. Matanya langsung berbinar. Ini. Jiang Ping hanya mendengar Wang Wei mengatakan bahwa ada sebuah penglihatan, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah hal yang begitu besar dan istimewa. Dia langsung bertanya. Tuan Muda keempat, ini adalah sesuatu yang kami temukan pada bintang yang disediakan Yang Yan untuk kami setelah membuat kesepakatan dengannya. Wang Wei segera menjawab, benda ini tidak ditemukan oleh saya, tetapi oleh Cuxing. Oh, Jiang Ping sangat terkejut. Dia segera melihat ke arah Luan. Dia tidak menyangka orang yang baru dia rekrut akan memberinya kejutan sebesar itu. Sepertinya dia tidak salah menilai dia. Dia bertanya, bagaimana kamu menemukannya? Permukaan bintang sama di mana-mana. Saya pergi jauh ke bawah tanah untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa. Luan berkata, keberuntunganku bagus. Saat aku turun, tiba-tiba aku menemui celah besar, dan ada hembusan angin. Saya melawan angin untuk mencari, dan akhirnya menemukan tubuh energi ini. Jiang Ping menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke tubuh energi, dan kemudian kedua orang di sampingnya. Dia bertanya, bagaimana menurutmu? Ini tidak terlihat seperti sesuatu yang berasal dari bintang bercincin. Bintang-bintang bercincin di sungai bintang surgawi secara alami tidak akan menghasilkan biji dalam jumlah besar. Salah satu dari mereka menjawab. Dia jelas sangat berpengalaman di bidang ini. Dia berkata, ini bisa jadi adalah batu bintang song. Ini sangat berharga. Luan memandang orang ini dan mengingat orang ini. Jiang Ping bahkan lebih bahagia saat mendengar ini. Dia segera berkata, jika itu masalahnya, tolong selesaikan masalah ini dan cari tahu siapa bintang sekte ini. Kapan itu meledak? Masalah ini sangat sulit. Orang lain menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Jiang Ping tentu saja mempercayai mereka berdua. Setiap orang memiliki spesialisasinya masing-masing, dan tidak ada gunanya dia terus tinggal di sini. Karena itu, dia pergi bersama Wang Wei dan Luan dan kembali ke istana. Di dalam istana, Jiang Ping duduk dan memberi isyarat agar Wang Wei dan Luan juga duduk. Jelas sekali, penemuan ini membuat Jiang Ping sangat bahagia. Dia berkata kepada mereka berdua, kalian berdua akan diberi penghargaan atas operasi ini. Cu Xing akan diberi penghargaan dengan pahala terbesar. Jiang Ping memandang Cu Xing dan berkata dengan serius, saya pasti tidak akan menganiaya mereka yang telah berkontribusi. Saya jamin Anda akan puas dengan hadiahnya kali ini. Jika ada yang Anda inginkan, katakan saja. Luan tentu saja tidak memiliki apapun yang dia inginkan. Namun, dia adalah seorang pengusaha. Bahkan jika dia bekerja dengan Jiang Ping, dia tidak boleh meninggalkan sifat seorang pengusaha. Kalau tidak, dia mungkin dicurigai. Terlebih lagi, dengan kepribadian Cu Xing, dia tidak akan berbasa-basi. Karena itu, Luan tidak mengikuti upacara. Dia secara langsung mencatat banyak barang dan bahan berharga, yang masing-masing tak ternilai harganya. Mendengar Luan menanyakan banyak hal, Wang Wei mengerutkan kening dan berbisik kepada Luan, sudah cukup. Hai, saya harus bertanya kapan saya perlu. Tanpa menunggu Luan mengatakan apapun, Jiang Ping menghentikan Wang Wei. Dia memandang Luan dan berkata, hanya ini saja. Aku akan memberikan semuanya padamu. Dibandingkan bawahan yang tidak meminta apapun, Jiang Ping lebih menyukai bawahan yang berani meminta imbalan. Orang-orang seperti itu akan memperjelas tujuan mereka, dan dia akan merasa lebih yakin bekerja dengan mereka. Sebagai tuan muda keempat dari keluarga Jiang, dia tentu saja tidak kekurangan materi. Yang kurang darinya adalah informasi yang dia inginkan. Tentu saja, Jiang Ping tidak akan menganiaya Wang Wei dan tiga orang lainnya dalam misi tersebut. Bagaimanapun, mereka berlima adalah satu tim. Tiga lainnya juga berkontribusi, tetapi dibandingkan dengan Luan dan Wang Wei, jumlahnya jauh lebih sedikit. Tuan muda keempat, haruskah kita melanjutkan pencarian? Wang Wei bertanya. Ayo lanjutkan pencarian. Jiang Ping merenung dan berkata, mari kita mencari hari lain. Jika kita tidak dapat menemukannya, lupakan saja. Cari yang Yan dan katakan padanya bahwa kita telah memperoleh tubuh energi ini. Mereka juga pasti memiliki tubuh energi, dan mereka mungkin sudah mengetahui banyak informasi. Lihat apakah kita dapat membeli informasi langsung darinya. Ini akan menghemat banyak waktu kita. Ya, Tuan muda keempat. Wang Wei berdiri dan menerima perintah itu. Luan juga berdiri. Keduanya segera meninggalkan istana dan melanjutkan misi mereka ke sungai bintang surgawi. Hanya Jiang Ping yang tersisa di istana. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bersandar di sandaran kursi dengan puas. Pikirannya dipenuhi dengan materi energi tubuh. Dia menantikan informasi penting yang akan diberikan oleh tubuh energi ini kepadanya. Segera, Jiang Ping memikirkan cu sing. Di matanya, orang ini seperti yang dikatakan Jiang Zen. Meskipun dia dingin, tidak pandai bersosialisasi, dan tidak cocok dengan orang banyak, dia adalah orang yang dapat dipercaya. Mungkin setelah membiarkan cu sing ini menjalankan beberapa misi lagi, dia akan bisa membiarkan dia menangani masalah yang lebih rahasia. 3864 Mengikuti instruksi Jiang Ping, Wang Wei dan Luan mencari bintang itu sepanjang hari. Tentu saja, mereka tidak menemukan apapun. Wang Wei tidak memiliki kemampuan merasakan aura bintang seperti Luan. Meskipun dia tahu bahwa badan energi terletak di kedalaman bintang, dia hanya bisa mencari tanpa tujuan. Luan juga tidak menemukan badan energi lagi. Bukan karena dia tidak mencari dengan benar, tetapi dia tidak menemukannya. Namun, bagi Luan, pencarian bintang ini telah membuahkan hasil yang besar. Itu bukanlah perjalanan yang sia-sia. Dalam sehari, Luan tidak menuju ke markas garis depan Klan Fu. Dia tidak akan mengganggu mereka tanpa alasan. Keesokan harinya, Luan dan Wang Wei kembali ke planet Bian Wei. Mereka bersiap untuk berdagang dengan Yang Yan lagi. Wang Wei tidak bodoh. Dia tahu bahwa Yang Yan pasti akan curiga bahwa dia ada hubungannya dengan Spirit Rache. Dia bahkan mungkin curiga bahwa dia berasal dari Spirit Rache. Namun, bagian yang paling berbahaya adalah Yang Yan. Yang tidak menyerang selama perdagangan pertama mereka. Sebaliknya, mereka mengambil apa yang mereka butuhkan dari satu sama lain. Ini membuktikan bahwa Yang Yan tidak terlalu peduli dengan identitasnya. Ras Bian Wei hanya peduli pada apa yang mereka inginkan. Adapun tiga tawanan yang tewas. Meskipun sepertinya mereka dikorbankan secara tidak adil, hasilnya bisa saja sama meskipun mereka mengatakan yang sebenarnya. Namun, tidak ada jalan lain. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Yang Yan. Gambaran besarnya lebih penting. Melalui komunikasi mereka, Wang Wei segera menghubungi Yang Yan dan mengatur untuk bertemu di sebuah restoran pada malam hari. Masih ada waktu sebelum malam tiba. Wang Wei menghubungi tiga lainnya. Bagaimanapun, tiga hari telah berlalu. Sudah waktunya untuk mengumpulkan dan merangkum situasi. Heavenly Star River, di bintang yang tidak berpenghuni. Disinilah mereka berlima tinggal di sungai bintang surgawi. Wang Wei dan Luan adalah orang pertama yang tiba, diikuti oleh Chen Wenyuan. Terakhir, Han Qing dan Wang Huan yang menyamar sebagai suami istri tiba. Han Qing dan Wang Huan tiba. Mereka mengobrol dan tertawa. Mereka juga sangat dekat satu sama lain. Seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih sejati. Wang Wei melihat pemandangan ini dengan aneh dan bertanya, ada apa dengan kalian berdua? Wang Huan secara alami tahu apa yang ditanyakan kakaknya. Dia tersenyum dan berkata, Kak, jangan salah paham. Tidak ada apa-apa di antara kita. Hanya saja hubungan kita sudah membaik. Saat dia berbicara, Wang Huan melirik Luan dan mendengus, Han Qing jauh lebih baik daripada beberapa orang yang membosankan. Luan secara alami tahu apa yang dibicarakan pihak lain, tapi dia tidak peduli dengan hal itu. Tidak hanya itu, Luan tidak mengucapkan sepatah kata pun selama pertemuan tersebut. Bagaimanapun, dia tidak bertindak sendiri, dan Wang Wei tahu apa yang dia lakukan. Wang Wei tahu bahwa dia terlalu malas untuk berbicara. Faktanya, Wang Wei awalnya memutuskan untuk pergi sendiri menemui Yang Yan. Tapi di menit-menit terakhir, dia berpikir untuk mengajak Luan menemaninya. Lagi pula, akan lebih aman jika memiliki satu orang lagi, dan akan lebih mudah baginya untuk dipercaya. Ketika mereka mendengar bahwa Wang Wei dan Luan berpura-pura menjadi suami istri, Chen Wenyuan, Han Qing, dan Wang Huan jelas tercengang. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak berani bayangkan. Wang Wei berbeda dengan Wang Huan. Wang Huan memiliki temperamen yang lembut, tetapi ini juga berarti dia mudah dibujuk dan dipahami. Namun, kepribadian Wang Wei tenang dan tertutup. Dia berhati-hati dan jelas bukan seseorang yang mudah untuk didekati. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi pemimpin tim. Bahkan orang seperti Han Qing tidak berani mendekati Wang Wei, apalagi melakukan hal yang tidak pantas padanya. Tidak ada yang menyangka bahwa Wang Wei yang tenang akan berpura-pura menjadi suami istri dengan Luan. Han Qing segera merasa bahwa Wang Huan, yang berada di sampingnya, membosankan. Jika dia punya pilihan, dia pasti akan rela berpura-pura menjadi suami istri dengan Wang Wei. Dia membayangkan Wang Wei yang kuat bisa menjadi istrinya dan melakukan kontak fisik dengannya. Betapa kerennya itu. Tentu saja, dia hanya berani memikirkan hal-hal tersebut di dalam hatinya. Tidak mungkin dia mengatakannya dengan lantang. Jika dia mengatakannya dengan lantang, dia tidak hanya akan menyinggung perasaan Wang Wei, tetapi juga, istrinya, Wang Huan. Kakak sebenarnya berpura-pura menjadi suami istri bersamanya. Wang Huan terkejut dan kesal. Kebenciannya terutama berasal dari rasa jijiknya terhadap Luan. Dia berkata, suster telah berkorban terlalu banyak untuk misi ini. Akting Han Qing dan Wang Huan sangat bagus. Kontak fisik mereka lebih dari sekedar Luan dan Wang Wei. Mereka bahkan tidur di ranjang yang sama pada malam hari. Oleh karena itu, Wang Huan juga mengira akan banyak terjadi kontak fisik di antara mereka. Wang Huan senang disanjung dan dipuji, tapi Luan jelas tidak akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana adiknya bisa tahan? Hanya Wang Wei yang tahu kebenarannya. Cu Xing tidak mau melakukan kontak fisik di depan orang lain, apalagi di luar kota. Begitu dia menyentuhnya, dia akan segera menjauh. Wang Wei sebenarnya merasa sedikit marah pada Cu Xing karena imajinasi jahat adik perempuannya, tapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya bisa berkata, untungnya, kerjasama kami berjalan sangat lancar, dan kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Kemudian, Wang Wei memberi tahu mereka tentang perjalanannya ke planet tersebut dan penemuannya tentang fenomena aneh tersebut. Mereka bertiga tidak menyangka mendapat keuntungan sebanyak itu hanya dalam tiga hari. Wang Wei membagikan hadiah kepada mereka bertiga. Mereka diberi penghargaan karena penemuan Luan. Oleh karena itu, Chen Wenyuan memandang Luan, membungkuk, dan berkata, Terima kasih, Saudara Luan. Chen Wenyuan memiliki kepribadian yang mantap, yang sangat berbeda dari Han Qing. Luan mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Han Qing dan Wang Huan juga menerima hadiahnya. Namun, mereka sama sekali tidak bisa berterima kasih pada Luan. Mereka bahkan mendengus dan menyimpan hadiahnya. Membunuh Ling Sao Dong dan membiarkan Han Qing dan Wang Huan berpura-pura menjadi suami istri untuk menghubungi Yang Yan jelas bukan perkara mudah. Harus ada rencana yang lebih dalam. Namun, hanya Wang Wei dan Chen Wenyuan yang mengetahui rencana ini untuk saat ini. Bahkan Han Qing dan Wang Huan tidak mengetahuinya. Chen Wenyuan bertanggung jawab mengatur tindakan mereka. Han Qing dan Wang Huan membicarakan situasi Yang Yan. Namun, sebagian besar bawahan Yang Yan yang berkomunikasi dengan mereka berdua. Bukan ini yang ingin dilihat Wang Wei. Tidak peduli apa, dia ingin Yang Yan menghubungi mereka berdua secara pribadi. Hanya dengan begitu dia dapat melaksanakan rencana selanjutnya. Setelah berbicara sebentar, Wang Wei berkata kepada Luan, Chen Wenyuan, dan Han Qing, kalian bertiga pergi ke planet Yao Wei dan melanjutkan operasi. Lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Operasi. Han Qing jelas tercengang. Dia berkata, Bagaimana dengan Wang Huan? Kami adalah suami dan istri. Kenapa dia tidak pergi? Suami istri tidak selalu tinggal bersama. Kalau tidak, akan menimbulkan kecurigaan, kata Wang Wei. Ini setara dengan memberi penjelasan pada Luan. Luan tentu saja tidak peduli. Dia bahkan tidak berpikir untuk bertanya dan segera membuka teleportasi Arrai untuk pergi. Chen Wenyuan juga pergi. Han Qing juga pergi tanpa berkata apa-apa. Di planet tak berpenghuni, hanya tersisa Wang Wei dan Wang Huan. Wang Huan tidak tahu apa yang ingin dilakukan adiknya. Dia hanya berpikir bahwa dia ingin mereka bertiga menjalankan misinya terlebih dahulu. Mereka menunggu beberapa saat dan bersiap untuk berbaring dan istirahat sebentar. Namun, saat dia hendak berbaring, Wang Wei berbicara. Jangan terlalu dekat dengan Han Qing. Alis Wang Wei jelas berkerut, dan suaranya sangat serius. Mendengar kata-kata kakaknya, Wang Huan jelas tercengang. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa kakaknya ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa? Bukankah kakak bilang kita harus berpura-pura menjadi suami istri? Bagaimana kita bisa terlihat seperti itu jika kita tidak mesra? Dalam peradaban semoku, meskipun Anda adalah suami istri, Anda harus memperhatikan perilaku Anda di luar. Anda tidak boleh melakukan sesuatu yang terlalu intim. Jika kalian begitu dekat satu sama lain, kalian tidak akan terlihat seperti suami istri, kata Wang Wei sambil mengerutkan kening. Juga, kamu harus berhati-hati terhadap Han Qing. Han Qing, Wang Huan sedikit terkejut. Dia bertanya, bagaimana dengan dia? Jangan lupa apa yang dia lakukan terhadap para tawanan wanita, kata Wang Wei dengan suara rendah. Dia cukup mesum. Dia bahkan sangat berani. Anda seorang wanita. Kecuali jika Anda ingin berhubungan seks dengan Han Qing, jika Anda terlalu intim, Han Qing mungkin salah paham dan mengira Anda sedang merayunya. Mendengar ini, Wang Huan tertawa dan berkata, kakak, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tahu cara merayunya, tapi dia tidak berani melakukan apapun padaku. Juga, saudari, jika dia melakukan sesuatu padaku, bukankah dia akan mendekati kematian? Mendengar perkataan kakaknya, Wang Wei tidak santai. Sebaliknya, dia menjadi lebih serius. Ini karena dia telah menemukan informasi penting secara akurat. Kakaknya benar-benar tahu cara merayu Han Qing, dan kakaknya sebenarnya tidak ingin berhubungan seks dengan Han Qing. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan bagian terakhirnya. Semakin sering hal ini terjadi, semakin khawatir Wang Wei. Memang benar Han Qing takut padanya, tapi itu tidak berarti dia tidak akan melakukan apapun. Pria dan wanita berbeda. Mereka berbeda secara biologis. Hasrat mereka untuk berhubungan seks berada pada tingkat yang sangat terlalu. berbeda. Jika Han Qing terangsang, dan keinginannya memuncak, dia mungkin akan melakukan apa saja. Tidak apa-apa jika kakaknya bersedia, tapi karena kakaknya tidak bersedia, dia harus lebih memperingatkannya. Namun, saat Wang Wei hendak mengatakan sesuatu, Wang Huan berbicara lebih dulu. Jangan bicarakan aku dulu, kata Wang Huan. Kakak, apa yang kamu pikirkan? Mengapa Anda berpura-pura menjadi suami istri dengan Cu Xing? Mungkinkah kakak tertarik padanya? 3865. Di bintang itu, Wang Wei terkejut saat mendengar kata-kata kakaknya. Dia mengerutkan kening dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa berbicara omong kosong? Wang Huan tidak yakin dan berkata, dulu, saudari tidak pernah berpura-pura menjadi suami istri dengan siapapun, bahkan Chen Wenyuan dan Han Qing. Mengapa kamu berpura-pura menjadi suami istri dengan Cu Xing? Mendengar pertanyaan kakaknya, Wang Wei berkata tanpa daya, ini karena kita tidak harus melakukannya di masa lalu. Kali ini, kita harus melakukannya. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak bisa berpura-pura menjadi suami dan istri dengan orang lain. Pembohong. Wang Huan tidak mempercayainya sama sekali dan berkata, jika itu masalahnya, lain kali saya akan melihat apakah saudari bersedia berpura-pura menjadi suami istri dengan Chen Wenyuan atau Han Qing. Mendengar perkataan kakaknya, Wang Wei semakin mengerutkan keningnya. Han Qing, dia memang tidak mau. Dia sangat berkonflik ketika mendengar ini. Adapun Chen Wenyuan, dia masih baik-baik saja. Dia tenang, tapi karena mereka sudah lama bekerja sama, semua orang sangat mengenal satu sama lain. Wang Wei juga mengetahui banyak hal tentang Chen Wenyuan, termasuk beberapa masalah pribadi. Faktanya, Chen Wenyuan sangat santai dalam urusan antara pria dan wanita. Namun, tidak seperti Han Qing, Chen Wenyuan akan memperjelas masalah antara pria dan wanita. Jika seorang wanita tidak bersedia, dia tidak akan pernah melakukan hal tidak senonoh, apalagi memaksanya. Ini juga mengapa Chen Wenyuan dapat dipercaya. Lagipula, tidak banyak pria yang bisa mengendalikan keinginannya dengan baik. Sebagai perbandingan, Cu Xing bisa mengendalikan dirinya lebih baik daripada Chen Wenyuan. Dia bahkan sangat dingin terhadap wanita. Namun, karena itu juga Wang Wei bersedia bekerja dengan Luan. Tentu saja, Wang Wei tidak suka diperlakukan dengan dingin. Itu karena berpura-pura menjadi suami istri dengan Cu Xing memberinya rasa aman. Dia tahu bahwa Luan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak patut atau bahkan berpikir untuk melakukannya. Wang Wei tidak berbicara sejenak. Ini memberi Wang Huan sesuatu untuk digunakan untuk melawannya. Dia segera berkata, lihat, saudari memperlakukan Cu Xing secara berbeda. Dia tidak mau berpura-pura menjadi suami istri dengan Chen Wenyuan dan Han Qing. Wang Wei menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, berpura-pura menjadi suami istri dengan Cu Xing hanya berarti saya tidak menyukai atau tidak menyukai orang ini. Itu tidak berarti saya memiliki perasaan terhadap Cu Xing. Apakah Anda mengerti? Huff. Menyesatkan. Wang Huan cemberut dan berbaring di tanah. Karena perkataan Wang Huan, Wang Wei tidak berkata apa-apa lagi. Sesaat kemudian, Wang Wei terbaring di tanah. Saat itu tengah malam, dan langit dipenuhi cahaya bintang, berkelap-kelip tanpa henti. Itu sangat indah. Pemandangan seperti ini tidak bisa dilihat di spirit galaksi. Bahkan jika Wang Wei tidak menyukai orang-orang di sungai bintang surgawi, dia tidak akan menentang hatinya dan mengatakan bahwa galaksi roh lebih indah daripada sungai bintang surgawi. Dibandingkan dengan siang dan malam di sungai bintang surgawi, sungai bintang roh terlalu gelap dan monoton. Karena itulah Wang Huan menantikan hari di mana mereka memenangkan perang. Dengan begitu, dia bisa berjalan-jalan di sekitar sungai bintang surgawi untuk menikmati pemandangan yang indah. Melihat bintang-bintang indah di sky galaksi, Wang Huan mau tidak mau memikirkan empat ras besar sky galaksi, klan Hachiko. Perang telah berlangsung selama jutaan tahun, dan masih belum ada pemenang yang jelas. Tidak ada yang tahu apakah perang ini akan berakhir, atau akan berakhir seperti sebelas perang sebelumnya. Galaksi roh akan terpaksa kembali ke galaksinya sendiri. Sekitar setengah jam kemudian, Wang Huan tiba-tiba bangkit dari tanah dan duduk di samping Wang Wei. Dia melihat bintang-bintang di langit dan berkata, Aku ingin tahu orang seperti apa Luan itu. Wang Wei terkejut. Dia juga memikirkan hal-hal acak, tapi dia tidak memikirkan tentang Luan. Tentu saja, apakah itu di galaksi surgawi atau galaksi roh, selama seseorang adalah seniman bela diri alam surga, mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui nama terkenal ini. Informasi Luan telah lama dipublikasikan, dan telah lama menjadi topik pembicaraan semua orang. Bahkan tim Wang Wei yang beranggotakan empat orang telah mendiskusikan Luan berkali-kali. Setiap kali informasi Luan tersebar, semua orang berkumpul untuk mendiskusikannya. Informasi terbaru adalah bahwa Luan telah mengalahkan klan Chu dalam sebuah pertarungan. Api Luan telah menggantikan api racun alam semesta absolut klan Chu, menjadi api tertinggi yang disebabkan oleh api. Ketika berita ini sampai ke tim Wang Wei yang beranggotakan empat orang, mereka berdiskusi dan meratapi. Harus dikatakan bahwa meskipun Luan adalah musuh dan pengkhianat rasroh, rasa hormat terhadap ahli adalah sebuah naluri. Mereka berempat tidak bisa tidak memuji kekuatan Luan. Sepuluh hari lagi, itu akan menjadi hari ulang tahun Luan. Bahkan setelah ulang tahunnya, Luan baru berusia 23 tahun. Memiliki kekuatan dan bakat seperti itu di usia 23 tahun, sungguh membuat iri. Tidak diragukan lagi, di dua galaksi tersebut, bakat dan prestasi Luan berada di puncak. Meskipun mereka juga berada di alam surga, perbedaannya terlalu besar. Aku tidak tahu. Wang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat tenang dan pendiam yang tidak suka berbicara. Namun, ini hanya apa yang kita ketahui di permukaan. Siapa yang tahu orang seperti apa dia secara pribadi? Tiba-tiba, Wang Wei terkejut. Dia memikirkan sesuatu dan tertawa, berkata, berbicara tentang tidak suka berbicara, dia sangat mirip dengan Cusing. Pei, Pei, Pei. Bagaimana Cusing bisa dibandingkan dengan Luan? Wang Huan segera meluda beberapa kali, seolah-olah menyebut Cusing saat ini dan membandingkan Cusing dengan Luan adalah hal yang sangat sial. Dia berkata, orang seperti apa Luan dan orang seperti apa Cusing? Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Luan memiliki begitu banyak wanita cantik di sisinya. Tuan muda klanfu dan tuan muda semoku semuanya adalah istri dan selirnya. Artinya orang tersebut pasti sangat menawan dan sangat populer di kalangan wanita. Bagaimana dia bisa menyebalkan seperti Cusing? Wang Wei sedikit terkejut. Dia tidak menyangka adiknya akan begitu muak jika dia menyebut Cusing. Setelah sadar kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mungkinkah kamu telah jatuh cinta pada Luan? Saya belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana saya tahu apakah saya menyukainya atau tidak? Wang Huan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, tetapi wajar jika mengagumi yang kuat, bukan? Jika Luan ini bisa bertobat dan kembali keras roh kita, saya sangat ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekalipun aku harus memberikan tubuhku padanya, aku juga bersedia. Bang! Wang Wei memukul kepala Wang Huan dan berkata dengan cemberut, singkirkan pikiran romantismu. Bagaimanapun juga, Luan adalah musuh. Kamu bisa mengucapkan kata-kata ini kepadaku, tapi jangan mengatakannya kepada orang lain. Aku tahu. Wang Huan mengusap kepalanya dan berdiri, berkata, saya akan menemukan Han King. Wang Wei mengangguk, dan Wang Huan membuka barisan transportasi dan meninggalkan bintang itu. Setelah adiknya pergi, Wang Wei pun berdiri. Kakaknya tiba-tiba menyebut Luan membuatnya berpikir tentang Luan. Tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Untuk orang seperti Luan, ada begitu banyak klan yang ingin membunuhnya. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk memikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran-pikiran ini dari benaknya. Dia segera membuka barisan transportasi dan pergi mencari Cusing. Wang Wei dan Wang Huan tidak mengira bahwa Cusing dan Luan adalah orang yang sama. Tentu saja, tidak ada orang normal yang berpikir seperti itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, bintang vermilion. Saat ini, Luan sudah memasuki kota dari luar. Dia sedang duduk di halaman dengan mata terpejam dalam meditasi. Dia sedang berkultivasi sambil menunggu Wang Wei tiba. Luan tidak menyangka saat dia menunggu, Wang Wei dan Wang Huan akan membicarakannya. Mereka bahkan membicarakan Luan dan Cusing bersama-sama. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin akan berkeringat dingin. Tentu saja, Luan tidak menyangka Wang Huan akan mengatakan hal seperti itu. Sekitar setengah jam kemudian, Wang Wei tiba. Melihat Luan dengan mata terpejam, dia berkata, kamu sudah duduk di sini. Luan membuka matanya dan menatap Wang Wei, jika tidak, saya tidak ada hubungannya. Mendengar jawaban Luan, Wang Wei menghela nafas. Dia memang seorang penyendiri. Dia benar-benar bisa menahan kesepian. Jika itu dia, dia tidak akan duduk di sini tanpa bergerak. Hari sudah hampir malam. Tidak lama kemudian mereka harus pergi ke pesta. Wang Wei berpikir sejenak dan berkata, ayo jalan-jalan. Saat langit sudah benar-benar gelap, kita akan pergi ke penginapan. Mengapa tidak menunggu di sini sampai hari gelap? Luan tidak setuju. Di luar, itu berarti Wang Wei akan menahannya. Dia tidak ingin hal itu terjadi, jadi dia langsung menanyainya. Luan berbeda dari tiga lainnya. Dia tidak mau mendengarkan perintah Wang Wei. Setelah mendengar kata-kata Luan, Wang Wei mengerutkan keningnya. Dia berkata, kamu boleh duduk di sini, tapi saya tidak. Bolehkah? Anda dan saya adalah suami dan istri. Apakah kamu ingin aku berjalan keluar sendirian? Suara Wang Wei jelas sedikit marah. Apalagi dia sangat ngotot. Luan benar-benar tidak bisa terlalu menyinggung perasaan Wang Wei. Kalau tidak, itu tidak baik untuk tindakannya di masa depan. Tak berdaya, Luan hanya bisa bangun dan berkata, ayo pergi. 3866 Luan dan Wang Wei sekali lagi berjalan di jalan yang panjang. Sama seperti terakhir kali, Wang Wei memegang lengan Luan. Berjalan di jalan yang panjang, Luan sama sekali tidak merasa senang. Sebaliknya, hatinya terasa sangat berat. Dia merasa telah mengecewakan istrinya. Lagi pula, dia bahkan tidak sempat menemani istrinya di jalanan. Sebaliknya, dia berjalan di jalanan bersama wanita lain. Hal ini membuat Luan merasa sangat bersalah. Untungnya, langit sudah menjadi gelap, dan tidak banyak waktu tersisa sebelum menjadi gelap gulita. Saat mereka berdua sampai di restoran, langit baru saja berubah menjadi gelap gulita. Langit dipenuhi bintang, dan tidak ada awan. Cuacanya tepat dan sangat menyenangkan. Luan dan Wang Wei berjalan ke kamar pribadi. Sebagai eselon atas absolut dari Ras Wen Wei, Yang Yan, yang dapat dianggap sebagai tuan rumah, sudah duduk di ruang pribadi dan menunggu mereka. Hanya Yang Yan yang ada di kamar pribadi, dan tidak ada orang lain. Kalian berdua di sini, Yang Yan tersenyum dan berkata, Silahkan duduk. Luan dan Wang Wei duduk. Karena Luan adalah suaminya, dia tidak bisa membiarkan Wang Wei melakukan negosiasi. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Yang Yan, Apakah supervisor yang menemukan sesuatu di planet ini? Mendengar perkataan Luan, Yang Yan segera menunjukkan ekspresi penyesalan dan tidak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejujurnya, Saya tidak menemukan sesuatu yang berguna. Setelah bertukar informasi dengan Yang Yan, Jiang Ping tentu saja tidak akan mengirim orang ke planet ini untuk mengganggu operasi bawahan Yang Yan. Itu seperti Yang Yan tidak mengirim orang untuk menangkap Luan dan Wang Wei. Namun, perbedaannya adalah Yang Yan benar-benar tidak menemukan sesuatu yang berguna. Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah Anda menemukan sesuatu yang berguna? Yang Yan bertanya dengan sopan. Dia tidak mengira masih ada yang tersisa di planet ini. Dia tidak berpikir bahwa mereka telah menjarah semuanya hingga bersih. Tidak. Luan berkata dengan sedikit penyesalan, kami hanya menemukan lubang besar di tanah, tapi tidak ada apapun di dalam lubang itu. Namun, menurutku pasti ada sesuatu di dalamnya, dan itu jelas bukan kristal yang ditunjukkan supervisor yang kepada kami sebelumnya. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam lubang itu. Apakah pengawas yang tahu? Setelah mendengar kata-kata Luan, meskipun Yang Yan tidak menunjukkan reaksi yang jelas di permukaan, dia terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan kedua orang ini akan benar-benar menemukan bawah tanah dan menemukan lubang di bawah tanah. Harus diketahui bahwa bawahannya telah mengeluarkan banyak usaha untuk menemukan lubang tersebut, namun mereka masih belum menemukannya. Hanya ketika pemimpin klan secara pribadi pergi ke bintang dan memasuki kedalaman bintang barulah mereka menemukan tubuh energi di dalamnya. Atau lebih tepatnya, itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi dari dua pembangkit tenaga listrik yang bergerak. Jika dua orang di depannya benar-benar terkait dengan klan roh, tidak akan sulit bagi mereka untuk memobilisasi panggung Raja Surgawi. Mengambil langkah mundur, tidak peduli kekuatan macam apa yang dimiliki dua orang di depannya, untuk memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan level ini dan mencari bintang seperti itu, itu hampir berarti bahwa pihak lain memiliki keberadaan apembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, Yangyan tidak akan berani menyentuh dua orang di depannya. Jawaban pihak lain agak tidak terduga, tetapi Yangyan telah mengalami terlalu banyak hal, jadi dia tentu tidak akan panik. Dia tidak menjawab, tapi terus menatap mereka berdua sambil tersenyum. Dia tidak menjawab, tapi jawabannya tertulis di seluruh wajahnya. Dia hanya tidak ingin mengatakannya dengan lantang, meninggalkan sedikit waktu luang. Kami benar-benar ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Pihak lain tidak mengatakan apa-apa, tapi Luan melanjutkan, tetapi kami lebih tertarik pada jawaban yang diberikan oleh hal-hal di dalam, yaitu kecerdasan langsung. Kami tidak ingin menempuh jalan yang sama seperti Anda, jadi mengapa kami tidak membuat kesepakatan? Yangyan tidak menyangka pihak lain akan bersikap begitu belak-belakan, jadi dia berkata, Oh, kesepakatan macam apa? Luan menoleh untuk melihat Wang Wei, dan Wang Wei mengerti dan berkata, Pertukaran intelijen. Kami telah mencari bintang yang dicari manajer Yang, dan kami juga telah menyelesaikan pengumpulan intelijen lanjutan. Saya yakin manajer Yang juga sama, jadi mengapa kita tidak langsung bertukar informasi akhir? Setelah Wang Wei selesai berbicara, Yangyan masih tidak langsung berbicara. Namun, senyuman di wajahnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi kontemplatif. Sebenarnya sebelum pertemuan ini, Yangyan juga sudah memikirkan kesepakatan semacam ini. Dia sepenuhnya berharap pihak lain akan mengusulkan kesepakatan seperti itu, tetapi karena pihak lain telah mengambil inisiatif untuk melakukannya, Yangyan memiliki beberapa keraguan. Dia curiga kecerdasan pihak lain tentang bintang itu tidak terlalu berharga, tetapi informasi yang dia peroleh dari tubuh energi sangat berharga. Vermilion Star telah mencari lebih dari satu bintang, dan memperoleh banyak anomali. Namun, sebagian besar anomali tidak terselesaikan dan sama sekali tidak ada artinya. Hanya ada sedikit bintang yang bermakna, dan maknanya juga terbagi menjadi besar dan kecil. Arti penting dari bintang ini tidaklah kecil, jadi Yangyan berkata setelah berpikir beberapa lama, karena kalian berdua ingin membuat kesepakatan semacam ini, saya akan berterus terang. Bagaimana saya tahu betapa berharganya kecerdasan Anda, dan apakah itu cukup untuk ditukar dengan kecerdasan yang ada di tangan saya? Luan tersenyum ketika mendengar ini, bersandar di kursinya, dan berkata, sebelum informasi terungkap, tidak ada yang bisa mengetahui nilai spesifik dari kecerdasan pihak lain. Begitulah sebuah kesepakatan, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah itu untung atau rugi. Itu sama bagi saya. Namun, yang ingin saya katakan adalah Anda dan saya sama-sama tahu bahwa kecerdasan semacam ini tidak dapat diungkap, dan tidak dapat disebarkan. Ini berbeda dengan kecerdasan biasa. Sekalipun kecerdasan satu pihak tidak sebaik pihak lain, selama kita menukarnya, itu berarti kita memiliki kecerdasan tambahan, dan itu akan menjadi keuntungan apapun yang terjadi. Luan berkata, lagi pula, kebanyakan orang tidak berpartisipasi dalam kompetisi kita, dan hal yang kita cari penuh dengan hal yang tidak diketahui. Kita tidak tahu di mana akhirnya, jadi tidak ada gunanya bersaing satu sama lain. Sudah merupakan win-win solution bagi kami untuk duduk di sini dan membuat kesepakatan ini. Mendengar kata-kata Luan, Yang Yan sedikit mengernyit. Bahkan Wang Wei, yang berada di samping Luan, sangat terkejut. Meskipun ekspresinya tidak berubah saat dia melihat ke arah Luan, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka Cusing begitu fasih berbicara. Dia awalnya berpikir bahwa membiarkan Cusing berbicara mungkin membuat kesalahan, tetapi efek sebenarnya berada di luar imajinasinya. Alasan mengapa Luan bisa memiliki kemampuan ini secara alami karena dia mempelajarinya dari Liu Yi. Dia telah melihat terlalu banyak adegan Liu Yi bernegosiasi dengan orang lain. Meskipun dia jauh dari kemampuan Liu Yi untuk memahami situasi, dia masih bisa mempelajari beberapa kata dengan menyalin, dan kali ini berguna. Namun, Luan benar. Yang Yan secara alami tahu apa yang dilakukan planet Mikropoin. Meskipun permulaannya cepat, dan sebagian besar planetnya cepat, bahkan lebih cepat daripada klan Hachiko, itu masih terlalu jauh dari akhir. Dia tidak bisa melihat akhirnya, dan itu bagus untuk mendapatkan lebih banyak kecerdasan. Yang Yan menunjukkan ekspresi yang sangat enggan, dan kemudian dia berkata seolah-olah dia telah mengambil keputusan, saya punya saran. Saya pikir kerjasama kita tidak akan berhenti saat ini, dan bahkan akan menjadi kerjasama jangka panjang. Meskipun kita tidak mengetahui nilai intelijen saat ini, kita akan mengetahuinya setelah kesepakatan terjadi. Saya menyarankan agar pihak yang nilainya lebih rendah memberikan lebih banyak kecerdasan di lain waktu. Ini akan bermanfaat bagi kita berdua, dan juga akan membantu kita menjaga kerjasama. Bagaimana dengan itu? Kata-kata Yang Yan sangat tulus, tetapi Luan tidak tahu seberapa besar kecerdasan yang dimiliki Wang Wei atau betapa berharganya kecerdasan itu. Tapi saat ini, dia tidak bisa melihat ke arah Wang Wei, jika tidak Yang Yan akan menyadari bahwa yang bertanggung jawab bukanlah dia, tapi Wang Wei. Namun, Wang Wei secara alami memahami hal ini, dan segera berkata kepada Luan dengan indera ilahinya, setuju dengannya. Oke, Luan berkata, saya sangat senang melakukan ini. Melihat Luan setuju, Yang Yan sangat puas. Menurutnya, kekuatan di balik pihak lain pasti sangat kuat. Apalagi jika pihak lain didukung oleh spirit race, mereka pasti memiliki banyak kecerdasan, dan kesepakatan ini tidak akan merugikan. Cincin luar angkasa Yang Yan menyala, dan sebuah kecerdasan muncul di tangannya, menunjukkan bahwa dia sudah siap. Luan memandang Wang Wei, dan Wang Wei segera mengeluarkan intelijen dari space ring miliknya. Wang Wei menyerahkan intelijennya kepada Yang Yan, dan Yang Yan menyerahkannya kepada Luan. Lagi pula, menurut pendapatnya, Luanlah yang bertanggung jawab. Luan mengambil intelijen dan menemukan bahwa Yang Yan tidak bermaksud mengakhiri percakapan, tetapi membuka intelijen di depan mereka berdua. Yang Yan adalah inti absolut dari Ras Bian Wei, dan tentu saja berhak melihat intelijen apapun, belum lagi dia yang bertanggung jawab atas masalah ini. Jika Luan membuka kecerdasan Yang Yan pada Rasroh, itu akan menunjukkan bahwa posisinya tidak cukup tinggi. Oleh karena itu, Luan tidak ragu-ragu dan langsung mengungkapkan informasi Yang Yan di depan Wang Wei. Adegan ini menyebabkan hati Wang Wei bergetar. Faktanya, beberapa informasi intelijen bahkan tidak boleh dilihatnya, dan harus diambil kembali agar pangeran keempat dapat melihatnya. Luan membuka intelijen dengan cara ini sudah melanggar aturan. Namun, Wang Wei juga tahu bahwa ini dipaksakan oleh situasi, dan tidak dapat menghentikannya di depan Yang Yan, jadi dia melihatnya bersama Luan. Di kertas itu tertulis dalam Sengoku. 3867. Luan hanya membuka informasi itu karena dia dipaksa oleh keadaan. Alasan sebenarnya adalah dia ingin membacanya. Dia tahu betul bahwa dia tidak sepenuhnya dapat dipercaya di mata keluarga Jiang, dan dia tidak memenuhi syarat untuk membaca informasi tersebut. Namun, informasi tersebut dapat menyelamatkan dia dan istrinya dari banyak masalah dan membantu mereka menemukan apa yang mereka inginkan dengan lebih cepat. Oleh karena itu, bahkan jika Yang Yan tidak membuka informasi tersebut, dia akan menemukan cara untuk membacanya. Yang Yan telah memberinya alasan terbaik untuk membuka informasi tersebut, dan dia tidak akan menolak. Setelah membukanya, kata-kata Sengoku di kertas mulai terlihat. Hanya ada satu halaman informasi, dan isinya tidak banyak. Bagi makhluk surgawi, informasi ini dapat dibaca sekilas. Karena itu, Luan segera menghafal semua informasinya. Sebagian besar informasinya adalah tentang badan energi, termasuk deskripsi kekuatan yang dilepaskan. Ini tidak berguna bagi Luan. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak berguna. Ada dua kalimat yang sangat penting. Batu ini sama persis dengan benda istimewa di planet Hualue. Planet Hualue berada di aliran gelap bintang. Menurut penyelidikan, dulunya merupakan planet yang memiliki kehidupan, namun kini menjadi planet tak bernyawa. Kemungkinan besar bencana tersebut ada hubungannya dengan benda tersebut. Ke batu ini. Batu ini disebut Batu Bintang Song. Bintang Song meledak sekitar 20.000 hingga 80.000 tahun yang lalu. Terutama ketika kata-kata, 20.000 hingga 80.000 tahun yang lalu, disebutkan, kedalaman mata gelap Luan bergetar. Jika informasinya benar, berarti bintang Song memang telah meledak selama 90.000 tahun menghilangnya. Planet Hualue, Aliran Gelap Bintang. Meskipun Luan tidak mengetahui di aliran mana bintang yang dia cari berada, dari urayan informasinya, kedua aliran tersebut tidak berada dalam aliran yang sama. Jika itu adalah pecahan bintang Song yang sama, itu berarti pecahan tersebut meledak ke arah yang berbeda dan memasuki aliran bintang yang berbeda. Namun, aliran bintang juga bergerak. Meskipun mereka bergerak dengan kecepatan berbeda, menemukan pola dan merekonstruksi pemandangan pada saat itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Hanya dengan merekonstruksi pemandangan pada saat itu seseorang dapat secara kasar menyimpulkan di aliran mana bintang Song berada. Ini mungkin lebih sulit daripada menemukan aura yang sama. Setelah Luan membaca informasi tersebut, dia tidak menyerahkannya kepada Wang Wei. Sebaliknya, dia meninggalkannya di atas meja. Lagipula, ketiga orang di ruangan itu sudah mengetahui isi laporan intelijen tersebut. Informasi ini bukan lagi rahasia bagi mereka. Tidak hanya itu, Luan juga berinisiatif untuk mengatakan, Manager Yang, ada beberapa hal dalam informasi ini yang saya tidak mengerti. Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat memberi saya penjelasan. Tentu saja, Yang Yan juga telah selesai membaca informasi Wang Wei. Melihat Luan meletakkan informasi itu di atas meja, dia juga melakukan hal yang sama. Lagipula, menurutnya, Luan dan Wang Wei pasti sudah mengetahui isi intelijennya. Di ruangan ini, intelijen bukanlah rahasia. Namun bukan itu masalahnya, karena Luan tidak mengetahui isi laporan intelijen tersebut. Alasan mengapa dia meletakkan informasi di atas meja dan berinisiatif mengajukan pertanyaan adalah agar pembicaraan dapat berlanjut. Dia ingin Yang Yan menaruh informasi di atas meja seperti dia. Dengan cara ini, dia dapat melihat isi informasi dengan jelas. Dia hanya perlu satu pandangan. Saat Yang Yan meletakkan laporan intelijen di atas meja, Luan selesai membaca dan menghafalnya. Sekalipun teksnya terbalik, itu bukanlah masalah besar bagi seorang pejuang alam surgawi. Siapapun bisa melakukannya, pandangan sekilas ini sangat tersembunyi. Itu tersembunyi di pandangan normal. Yang Yan dan Wang Wei tidak menyadarinya. Luan adalah Yang Yan. Dia menunduk untuk melihat informasi di depannya. Dalam proses menundukkan kepalanya, dia telah melakukan apa yang ingin dia lakukan. Yang terjadi selanjutnya adalah waktu yang tidak berarti. Wang Wei secara alami melihat Yang Yan meletakkan informasi itu di atas meja. Di antara lima orang itu, hanya dialah yang mengetahui isi laporan intelijen tersebut. Mustahil bagi Luan untuk tidak melihatnya. Hal ini membuat Wang Wei mengerutkan kening. Meskipun Luan telah memberikan kontribusi dan sangat dapat dipercaya, kecepatan dia mengetahui rahasia itu masih terlalu cepat. Hanya saja situasinya di luar kendali Wang Wei, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Luan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dalam isi laporan intelijen Wang Wei, itu adalah salah satu anomali yang dia sebutkan sebelumnya, informasi dari tablet batu. Menurut laporan, loh batu itu pecah. Hanya setengah dari loh batu yang relatif utuh. Ketika jatuh ke tanah, terciptalah kawah yang sangat besar. Ada juga beberapa pecahan loh batu yang tersebar di seluruh bintang. Tetapi bahkan jika pecahan-pecahan ini dikumpulkan, mereka tidak dapat disatukan menjadi sebuah lempengan batu yang utuh. Semuanya masih jauh dari sempurna. Fragmen tablet batu ini kemungkinan besar tersebar di seluruh alam semesta. Tidak ada cara untuk menyelidikinya. Setengah dari tablet batu itu sudah setinggi 10 ribu kaki. Seluruh tablet batu itu tingginya setidaknya 20 ribu kaki. Namun, apa sebenarnya loh batu itu, dan kata-kata apa yang tertulis di dalamnya, tidak disebutkan dengan jelas dalam laporan tersebut. Karena itu, Yang Yan sebenarnya agak tidak puas dengan informasi di tablet batu. Itu membuatnya merasa menderita kerugian. Pihak lain ingin mengajukan pertanyaan, yang memberi alasan bagi Yang Yan untuk bertanya juga. Ini juga merupakan niat Luan. Semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak informasi yang didapatnya dari Yang Yan dan Wang Wei. Tuan Mudacu, tolong bicara. Kata Yang Yan. Menurut laporan, awalnya ada batu bintang Song di kedalaman bintang. Batu bintang Song di bintang Song meledak antara 20 ribu hingga 80 ribu tahun yang lalu. Luan bertanya, tetapi laporan itu tidak menyebutkan di bintang mana bintang Song itu berada, atau di aliran bintang mana asalnya. Apakah manajer yang tidak mengirim orang untuk mencarinya? Yang Yan sedikit terkejut. Kemudian, dia memperlihatkan senyuman tak berdaya dan berkata, Sejujurnya, Tuan Mudacu, kami belum menemukan aliran bintang di mana bintang Song berada. Bima Sakti sangat besar sehingga menemukan aliran bintang yang sesuai lebih sulit daripada menemukan jarum ditumpukan jerami. Petik 2. Petik 2. Luan sedikit mengernyit, tapi dia tahu apa yang dikatakannya kemungkinan besar benar. Lagipula, hanya ada satu kultifator panggung Raja Surgawi di bintang Bima Sakti. Menemukan aliran bintang di alam semesta, terutama yang berada di dekat pusat aliran bintang, adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang kultifator panggung Raja Surgawi. Dalam hal ini, selain klan Hachiko dan Sukuroh, terlalu sulit bagi kekuatan lain. Wang Wei juga ingin tahu lebih banyak tentang Songstar. Setelah mendengar jawaban Yang Yan, dia merasa sedikit kecewa. Pada saat ini, Yang Yan juga mengajukan pertanyaan, laporan Tuan Mudacu hanya mengatakan bahwa ada loh batu, tapi seperti apa loh batu itu dan apa yang terekam di dalamnya. Sekalipun hanya ada setengah loh batu, pasti ada banyak informasi yang terekam di dalamnya. Apa itu? Petik 2. Petik 2. Luan bersandar di kursinya. Tentu saja, dia tidak tahu isi tablet batu itu, tapi dia tidak bisa melihat ke arah Wang Wei. Jika Wang Wei ingin menjawab, dia akan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk berkomunikasi dengannya. Namun, yang mengejutkan Luan, Wang Wei tidak menggunakan kesadaran spiritualnya untuk berkomunikasi dengannya. Namun, dia tidak menolak menjawab. Sebaliknya, dia berinisiatif untuk berbicara kepada Yang Yan, tidak ada kata-kata di loh batu, yang ada hanya gambar. Foto-foto. Yang Yan jelas terkejut. Dia segera menatap Wang Wei. Luan juga sangat terkejut. Mungkin Wang Wei merasa dia terlalu banyak bicara dan ingin mengambil kembali kendali negosiasi. Luan hanya menatap Wang Wei. Dia tidak terlihat terkejut, dia juga tidak menghentikannya. Apa gambar? Yang Yan bertanya lagi. Sulit untuk mengatakannya. Wang Wei berkata, saya tidak tahu persis apa itu. Itu bukan manusia, bukan binatang, dan bukan totem. Namun gambar tersebut memang mempunyai pola dan tidak dilakukan secara asal-asalan. Petik 2. Petik 2. Yang Yan menarik napas dalam-dalam. Petunjuk ini sangat berharga baginya dan bintang bimah sakti. Bagaimanapun, ini bukan sekedar pencarian, tapi petunjuk nyata. Karena itu, Yang Yan langsung berkata, sejujurnya, saya ingin gambar ini. Mendengar kata-kata Yang Yan, Wang Wei tersenyum dan berkata, saya pikir transaksi ini sudah setara. Pentingnya gambar tidak kurang dari isi transaksi ini. Ini bukan isi tambahan dari transaksi ini. Kalau mau bicara soal gambarnya, kita perlu memulai transaksi kedua secara resmi. Petik 2. Petik 2. Kesadaran spiritual Yang Yan beredar dengan cepat. Dia segera mengangguk setuju dan berkata, baiklah. Saya memiliki tubuh energi dari kedalaman bintang, yaitu batu bintang Song. Saya akan mengambil sepotong batu bintang Song dan mengembalikan gambar tablet batu Anda. Bagaimana dengan itu? Kenyataannya, jika Luan tidak menemukan batu bintang Song, Wang Wei mungkin akan setuju. Namun, karena Luan sudah menemukannya, Wang Wei tidak perlu menyetujuinya. Tidak. Wang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menginginkan batu bintang Song. Yang Yan mengerutkan kening. Dia jelas tidak mengharapkan pihak lain untuk menolaknya. Dia berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Informasi lain? Petunjuk lain? Wang Wei berkata, saya sudah mengetahui pentingnya batu bintang Song. Saya tidak perlu mendapatkan batu bintang Song. Saya yakin manajer yang memiliki lebih dari satu informasi tentang batu bintang Song, bukan? 3868. Saat Wang Wei berbicara, seluruh ruangan menjadi sunyi. Saat Wang Wei berbicara, Luan tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatapnya dengan tenang. Sementara itu, Yang Yan sedang melihat mereka berdua. Inisiatif Wang Wei untuk berbicara membuatnya mengevaluasi kembali hubungan keduanya untuk pertama kalinya. Dia selalu berpikir bahwa pria inilah yang bertanggung jawab, tidak pernah mengharapkan wanita ini mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Dia tidak tahu kenapa. Apakah karena pria ini hanya ingin mengatakan hal-hal baik dan bukan hal-hal buruk, ataukah keberadaan sebenarnya wanita ini jauh lebih penting daripada yang dia bayangkan. Untuk sesaat, Yang Yan tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, dia harus lebih memikirkan kondisi yang diusulkan Wang Wei. Tentu saja, dia tidak hanya memiliki informasi tentang batu bintang Sekte di tangannya, tetapi ini sudah di luar cakupan transaksi ini. Hanya diperlukan pandangan sekilas dan sekejap untuk menganalisis informasi, namun mempertimbangkan pro dan kontra bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Transaksi yang dilakukan terlalu tergesa-gesa kemungkinan besar akan merugikan, jadi Yang Yan segera berkata, karena Nyonya Cu mengatakan bahwa isi totem perlu dinegosiasikan ulang, mengapa kita tidak membahasnya pada transaksi berikutnya. Baiklah, jangan terburu-buru. Wang Wei juga tidak terburu-buru. Meskipun waktunya sempit, segala sesuatunya tidak dapat dilakukan terlalu tergesa-gesa, atau segala sesuatunya akan menjadi tidak terkendali. Karena itu, berarti transaksi ini sudah selesai. Semua orang berada di tingkat surga, dan pada level dan status ini, tentu saja tidak perlu terlalu banyak basa-basi. Segera, mereka bertiga saling berpamitan, tidak ada yang mau membuang waktu. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di bintang tak berpenghuni di galaksi surgawi, disanalah Wang Wei dan yang lainnya tinggal. Rangkaian transportasi terbuka, dan dua sosok muncul satu demi satu. Itu adalah Luan dan Wang Wei. Transaksi ini bisa dikatakan saling menguntungkan kebutuhan masing-masing. Kedua belah pihak telah memperoleh beberapa informasi yang mereka inginkan, dan dapat dianggap telah memperoleh sesuatu. Ini hanyalah permulaan kerjasama, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyampaikan semua informasi sejak awal, juga tidak dapat memberikan informasi yang sangat penting. Mereka pasti akan menyembunyikan beberapa informasi. Dengan demikian, kedua belah pihak puas dengan hasil transaksi ini. Namun, Wang Wei juga tidak puas dengan sesuatu. Jangan membuat keputusan sendiri di masa depan. Setelah sampai, Wang Wei langsung berbicara. Kalimat pertama adalah perintah untuk Luan, dan bahkan nadanya agak dingin. Mendengar perkataan Wang Wei, Luan mengerutkan kening dan bertanya, Apa maksudmu? Siapa yang mengizinkanmu mendiskusikan informasi dengannya? Wang Wei bertanya, Apakah aku mengatakan itu? Luan mengerutkan kening dan bertanya, Apakah aku memerlukan izinmu untuk melakukan sesuatu? Jangan bilang padaku bahwa apa yang aku lakukan tidak bermanfaat bagi pengumpulan intelijen. Ini bukan tentang bermanfaat atau tidak. Hanya saja Anda tidak punya hak untuk mengakses begitu banyak informasi. Wang Wei tidak menyembunyikan alasan sebenarnya dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu telah melewati batas. Mendengar teguran Wang Wei, ekspresi Luan menjadi sangat dingin ketika dia berkata, Kalau begitu, mengapa kamu ingin aku pergi? Anda ingin saya berpura-pura menjadi suami istri Anda, dan Anda mengatakan bahwa saya tidak berhak mengetahui tentang kecerdasan. Karena itu masalahnya, lain kali kamu bisa pergi sendiri. Apakah menurut Anda saya suka berbicara dengan orang lain? Tidak senyaman tinggal di rumah Anda? Wang Wei tidak menyangka Cu Sing akan mengucapkan kata-kata ini. Dia segera mengatupkan giginya karena marah. Namun, Luan tidak mundur. Dia memandang Wang Wei dengan dingin. Untuk sesaat, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Tidak ada yang mengatakan apapun. Hanya suara angin yang bertiup di tanah yang terdengar. Kenyataannya, tidak masalah apakah Wang Wei membawa Luan untuk berbicara dengan Yang Yan atau tidak. Bukan karena Wang Wei tidak bisa bertindak sendiri. Ada dua alasan utama mengapa dia mengajak Luan. Alasan pertama adalah membiarkan Luan belajar bagaimana bertindak secepat mungkin. Lagipula, dari apa yang diketahui Wang Wei, Luan hanyalah seorang pedagang tunggal. Dia jelas tidak memiliki pengalaman pengumpulan intelijen. Ini dapat dianggap sebagai pelatihan bagi Luan sehingga Luan dapat menjalankan beberapa misinya sendiri. Alasan kedua adalah keduanya bisa bekerja sama. Terkadang, jika salah satu dari mereka berperan sebagai polisi baik dan yang lainnya berperan sebagai polisi jahat, itu akan lebih efektif. Apalagi jika terjadi sesuatu, keduanya bisa saling menjaga. Di mata Wang Wei, Luan ini kemungkinan besar terbiasa sendirian. Hal ini menyebabkan dia terlalu banyak berpikir sendiri. Itu sebabnya dia melakukan hal-hal ini. Setelah beberapa nafas, Wang Wei menarik nafas dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan. Aku tidak akan berdebat denganmu kali ini. Jika ada situasi yang tidak terduga dalam operasi berikutnya, Anda harus menunggu saya mengirimkan transmisi suara kesadaran spiritual. Anda tidak boleh bertindak sendiri. Luan tentu saja tidak ingin berdebat dengan Wang Wei. Apalagi, tidak mungkin dia tidak mau ikut serta dalam operasi tersebut. Oleh karena itu, dia tidak berbicara. Dia hanya berjalan ke samping dan duduk di atas batu. Apakah ada hal lain? Luan bertanya dengan acuh tak acuh. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Mendengar Luan pergi, Wang Wei merasa semakin marah. Untuk sesaat, dia mengerti maksud adik perempuannya. Pria ini memang tidak disukai. Semua orang selalu bersama saat menjalankan misi, namun pria ini ingin pergi tanpa alasan. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Tidak, Wang Wei berkata, misinya belum selesai. Kamu tidak bisa pergi. Kembalilah ke Jiang Zain Star bersamaku dulu. Luan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang akan kita lakukan? Aku akan melapor. Lalu kita bisa menjalankan misi bersama. Semakin Wang Wei memikirkannya, dia semakin marah. Apakah aku harus menjelaskan semuanya padamu? Petik 2. Petik 2. Melihat Luan tidak berbicara, Wang Wei membuka susunan transmisi dan berkata kepada Luan, ayo pergi. Wang Wei tampak khawatir Luan akan melarikan diri sendirian. Luan tentu saja tidak bisa pergi. Dia masih harus mendengarkan perkataan Wang Wei. Setidaknya, dia tidak memiliki kemampuan untuk menggantikan Wang Wei. Dia tidak berbicara dan langsung masuk ke dalam arrai transmisi. Melihat Luan masuk dan menghilang, ekspresi Wang Wei menjadi sedikit lebih baik. Dia juga memasuki arrai transmisi. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Jiang Zain Star, di istana terpencil. Arrai transmisi terbuka, diikuti oleh sosok Luan dan Wang Wei. Wang Wei bahkan tidak berbicara dengan Luan dan langsung meninggalkan istana. Jelas sekali Luan benar-benar membuatnya marah. Namun, setelah Wang Wei pergi, Luan tidak tinggal diam di sana. Meskipun kebijaksanaan Luan bukanlah yang terbaik, dia memiliki Liu Yi, yang merupakan yang terbaik. Liu Yi memberitahu Luan bahwa dia tidak bisa hanya berinteraksi dengan Wang Wei. Liu Yi secara akurat menilai pentingnya status Jiang Zain. Justru karena itulah dia menyuruh Luan untuk lebih banyak berinteraksi, dengan Jiang Zain. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan kepercayaan Jiang Ping lebih cepat. Dalam penilaian Liu Yi, kepentingan Jiang Zain jauh lebih tinggi daripada orang luar, Wang Wei. Jika Jiang Zain merasa Luan dapat dipercaya, bukan tidak mungkin dia menggantikan Wang Wei. Jadi, Luan meninggalkan istana dan berjalan menuju halaman Jiang Zain. Luan secara alami ingat di mana halaman Jiang Zain berada. Tidak lama kemudian, Luan tiba di luar halaman Jiang Zain. Untungnya, Jiang Zain kebetulan muncul di pintu masuk. Sebagian besar waktu, Jiang Zain sedang menjalankan misi. Dia hanya akan kembali ke halaman rumahnya untuk waktu yang singkat. Keduanya kebetulan bertemu di pintu masuk. Ketika Jiang Zain menyadari kedatangan Luan, dia sedikit terkejut. Dia tentu saja tidak akan melupakan Luan. Selain itu, dia secara pribadi mengamati Luan. Nona Jiang Zain, Luan menangkupkan tangannya dan menyapa. Mengapa Tuan Mudacu ada di sini? Jiang Zain tersenyum dan berkata, Apakah ada masalah? Tidak ada sesuatu yang penting. Luan berkata, Hanya saja saya baru saja kembali dari misi dan merasa sedikit tidak nyaman. Jadi, saya ingin datang dan duduk bersama Nona. Jadi begitu, Jiang Zain mengangguk ringan. Dengan kepribadian Luan yang tertutup, dia mungkin tidak terlalu disukai. Dia tidak cocok untuk misi tim. Namun, dia rukun dengan Luan dan mereka menjalankan misi bersama. Mereka dapat dianggap memiliki perasaan satu sama lain. Dia berkata, Tuan Mudacu, silakan masuk. Keduanya memasuki halaman dan tiba di ruang tamu. Hanya ada Jiang Zain di halaman besar. Tidak ada pembantu. Jiang Zain menuangkan secangkir anggur darah untuk Luan dan berkata, Tuan Muda, silakan menikmatinya. Luan mengambil cangkir anggur dan menenggaknya. Jiang Zain melihat penampilan Luan dan merasa tidak senang. Dia tersenyum dan bertanya, Apa yang terjadi yang membuat Tuan Mudacu begitu marah? Karena mereka ada di sini, Luan tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Jiang Zain tentang konfliknya dengan Wang Huan dan Han King, serta isi pertengkarannya dengan Wang Wei. Tentu saja, Luan pasti tidak akan mengungkapkan isi negosiasinya. Jika tidak, itu akan membocorkan informasi dan menyebabkan kepercayaan Jiang Zain padanya menurun. Ia ingin menunjukkan bahwa meski marah, ia tidak membeberkan isi perundingan tersebut. Dia hanya ingin mengatakan bahwa Wang Wei ingin dia bernegosiasi dengan pihak lain, tapi dia masih menemukan masalah dengannya. 3869 Cuxing memiliki kepribadian yang tertutup dan bukan orang yang banyak bicara. Bahkan jika dia mengeluh, itu akan sama saja. Oleh karena itu, Luan hanya memberikan ringkasan singkat dan tidak merinci. Namun, Jiang Zain memahami Wang Wei dan tiga lainnya serta mengetahui kepribadian mereka. Dia pada dasarnya bisa memahami hubungan dan konflik antara mereka dan Luan. Wang Huan dimanjakan dan dimanjakan oleh Wang Wei. Itu sebabnya dia menjadi seperti ini. Jiang Zain berkata, karakter Han Qing memang bermasalah. Adapun Wang Wei, dia adalah orang yang baik. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara kalian berdua. Fakta bahwa kalian berdua bisa bepergian bersama berarti tidak ada banyak dendam di antara kalian berdua. Jika ada kesalahpahaman, Anda bisa duduk dan membicarakannya. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Luan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menarik napas ringan dan menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Melihat penampilan Luan, Jiang Zain tahu bahwa Cu Sing tidak puas dengan tim ini. Mungkin sikap Cu Sing terhadap Wang Wei dan Cheng Wenyuan tidak buruk, tapi penolakan Han Qing dan Wang Huan sudah cukup untuk membuat Luan pergi. Tidak ada yang akan senang jika separuh tim tidak menyukainya dan bahkan mengejeknya. Terlebih lagi, Cu Sing adalah seseorang yang bahkan berani mengambil tindakan terhadap Jiang Zain. Sepertinya dia harus meminta orang yang bertanggung jawab atas tim untuk mengobrol baik dengan Wang Wei. Jika itu masih tidak berhasil, dia hanya bisa meminta Luan pindah ke tim lain. Dia secara alami tahu bahwa Luan telah memperoleh fragment bintang Song. Dia tidak bisa menyerap pada Luan. Luan tidak akan tinggal terlalu lama di tempat Jiang Zain. Jika tidak, kesan Jiang Zain terhadap dirinya akan berubah. Tidak lama kemudian, Luan berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Dia berkata kepada Jiang Zain, Maafkan saya karena mengganggu Anda. Tuan Mudacu terlalu banyak berpikir. Jiang Zain tersenyum dan berkata, Jika Anda memiliki masalah di masa depan, Anda dapat mencari saya kapan saja. Selama saya ada, saya pasti akan berbicara dengan Tuan Muda. Jiang Zain memperhatikan saat Luan pergi. Dia duduk di aula dan terus merenungkan masalah ini. Setelah meninggalkan halaman, Luan secara alami berjalan menuju istana terpencil. Kecepatannya tidak cepat. Faktanya, itu sangat lambat. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya dia sampai di luar istana. Wang Wei sedang berdiri di pintu masuk istana. Ketika dia melihat Luan muncul, dia segera mengerutkan kening dan melangkah ke arah Luan. Di luar istana, dia bertanya pada Luan, Dari mana saja kamu? Kenapa kamu meninggalkan istana? Wang Wei benar-benar marah. Dia tidak memerlukan banyak waktu untuk melaporkan masalah ini kepada Tuan Muda keempat dan akan segera kembali. Dia tidak pernah menyangka Luan tidak akan berada di aula istana. Untuk sesaat, dia marah dan cemas. Dia marah karena Luan menghilang. Dia cemas karena dia takut Luan akan pergi dan tidak pernah bekerja dengan grup Jiang lagi. Jika itu masalahnya, Tuan Muda keempat pasti akan menyalahkannya. Oleh karena itu, dia segera mencari Luan kemana-mana dan bertanya apakah ada yang melihat Luan. Namun, dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Dia hanya bisa kembali dan terus menunggu. Setelah menunggu lama, dia akhirnya melihat Luan berjalan dari jauh. Terlebih lagi, saat dia melihat Luan berjalan sangat lambat seolah sedang berjalan-jalan, Wang Wei menjadi semakin marah. Setelah kepergian Luan dari grup Jiang menghilang, Wang Wei segera menghampiri Luan dengan marah dan menanyainya. Ketika Luan mendengar pertanyaan Wang Wei, dia mengerutkan kening. Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak diizinkan meninggalkan istana? Suara Luan sangat dingin. Wang Wei tercengang. Memang benar, dia tidak mengatakan itu. Setelah mereka berdua kembali, dia segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Luan. Namun, dia masih marah dan langsung berkata, apakah saya perlu mengatakan itu? Apakah saya harus memberi perintah untuk semuanya? Apalagi, Luan berkata dengan dingin. Jika kamu tidak memberi perintah, bagaimana aku berani bertindak sendiri? Anda, Wang Wei tahu bahwa Luan sedang mengejeknya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menang melawan pria ini dalam sebuah argumen. Dia semakin tersipu malu. Kita harus tahu bahwa Wang Wei adalah orang yang tenang. Baginya yang dipaksa dalam keadaan seperti itu oleh Luan, itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh Luan terhadap emosi Wang Wei. Jangan berani-berani mencampurkan keduanya. Wang Wei berkata dengan keras. Kamu jelas sedang mencari masalah. Saat Luan mendengar itu, ekspresinya menjadi lebih dingin. Tentu saja, Wang Wei melihat perubahan ini dengan jelas. Apakah ada misi lagi? Luan tidak terus membuang waktu untuk topik ini. Sebaliknya, dia langsung berkata, jika tidak ada misi lagi, saya akan pergi. Suara Luan tidak marah, tapi sangat dingin. Udaranya sangat dingin seolah dia tidak ingin kembali. Merasakan sikap ini, hati Wang Wei tiba-tiba menegang. Lagipula, dia mengira Luan mungkin benar-benar melakukan hal seperti itu. Dia diam-diam menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Bahkan dia tidak tahu kenapa dia, yang selalu tenang dalam segala situasi, tiba-tiba bertengkar dengan Luan sampai sejauh ini. Jika dia membiarkan Luan pergi sekarang, hasilnya akan sulit diprediksi. Faktanya, pertemuan berikutnya dengan Yang Yan dijadwalkan empat hari kemudian, tetapi Wang Wei tidak mengatakannya. Sebaliknya, setelah menjalankan indera spiritualnya dengan kecepatan penuh, dia segera menemukan alasan dan berkata kepada Luan, ikutlah denganku ke bintang bimas sakti. Untuk apa? Luan bertanya dengan cemberut. Lagi pula, mereka berdua baru saja kembali. Tidak mungkin untuk bernegosiasi dengan Yang Yan secepat ini. Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Wang Wei berkata, Anda dan saya harus lebih sering muncul di Milky Way Star, agar memudahkan tindakan kita di masa depan. Luan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa hubungan antara lebih sering muncul dan bertindak seperti ini. Bagaimanapun, apa yang mereka lakukan sangat terselubung. Tidak mungkin untuk bersikap terbuka. Wang Wei memandang Luan yang diam dan berkata, Ayo pergi, ini tidak akan menyita banyak waktumu. Dengan itu, Wang Wei berbalik dan berjalan menuju istana, membuka susunan transmisi, dan menoleh untuk melihat ke arah Luan. Pada akhirnya, Luan tidak menolak. Dia pindah ke arah transmisi dan menghilang bersama Wang Wei. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, Luan dan Wang Wei berpindah-pindah kota di Bimasakti. Sebagian besar penguasa kota adalah guru surgawi tingkat 8. Lagi pula, sebagian besar master surgawi level 9 harus bergabung dengan aliansi. Hanya beberapa master surgawi level 9 yang bisa bertahan. Bintang Bimasakti tidak bisa melawan perintah klan Hachiko. Apa yang disebut Wang Wei dan Luan muncul di depan umum sebenarnya hanya muncul di depan umum. Mereka berjalan di jalanan dan mendengarkan musik di ruang musik. Faktanya, Luan sebenarnya tidak ingin melakukan hal-hal ini. Jadi, meskipun dia membuka matanya dan melihat ke depan, dia hampir menutup persepsinya. Dia sepenuhnya terkendali dan hampir memasuki kondisi meditasi untuk berkultivasi. Di aula musik, harus diakui bahwa musik bintang Bimasakti memiliki gaya yang berbeda. Sangat enak di telinga. Setelah mendengarkan beberapa saat, suasana hati Wang Wei membaik. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan, tetapi menemukan bahwa Luan hanya dengan tenang melihat ke panggung. Dia tidak bereaksi apapun. Seolah-olah dia sedang linglung. Faktanya, Wang Wei sangat tertekan. Jelas sekali mereka berdua sedang bertengkar, tapi pada akhirnya, dia harus menemukan cara untuk membuat Luan tetap tinggal. Dia harus mencari alasan untuk meredakan ketegangan di antara mereka berdua. Faktanya, dia hanya berusaha membuat Luan bahagia. Inilah yang harus dilakukan seorang pria. Dia tidak menyangka dia akan jatuh ke titik ini. Yang membuatnya semakin tertekan adalah ekspresi Luan tidak berubah. Sepertinya dia masih marah. Hal ini membuat Wang Wei merasa sangat tidak berdaya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Luan, apa pendapatmu tentang musiknya? Luan sedang bermeditasi, jadi sangat sulit baginya untuk mendengar dunia luar. Selain itu, Wang Wei hanya dapat berbicara dengan suara rendah di ruang musik. Karena itu, Luan tidak mendengar apapun. Melihat reaksi Luan, Wang Wei merasa lebih tertekan. Dia berbisik, cu sing. Luan masih tidak mendengar apapun. Apalagi dia berpikir terlalu serius. Dia benar-benar tidak mendengar apapun. Wang Wei melihat Luan benar-benar linglung. Dia tidak bisa membangunkannya. Jadi, dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekan tangan Luan. Dengan kontak fisik, suhu tubuh Wang Wei yang agak dingin langsung diperhatikan oleh Luan. Tubuh Luan bergetar. Dia segera bangun dan menoleh untuk melihat Wang Wei. Apa masalahnya? Luan bertanya. Aku juga ingin bertanya, ada apa denganmu? Wang Wei tidak menarik kembali tangannya dan bertanya, aku menelponmu beberapa kali tetapi kamu tidak menjawab. Aku sedang memikirkan sesuatu. Luan menarik nafas dalam-dalam, menarik tangannya dan berkata, apakah lagunya akan segera berakhir? Masih ada waktu tersisa. Wang Wei melihat penampilan Luan yang benar-benar linglung. Benar saja, orang yang kesepian ini sedang tidak mood sama sekali. Dia berkata, ini cukup bagus. Luan memandang penyanyi di atas panggung. Sejujurnya, dia sedang berada di tengah perang. Dia sedang tidak mood untuk mendengarkan musik. Namun dia juga memahami bahwa orang-orang di aula musik mencari nafkah dari ini. Dia hanya merasa bahwa dalam perang, mereka harus menyanyikan beberapa lagu yang berhubungan dengan pertempuran tersebut. Dia benar-benar tidak bisa mendengarkan lagu tentang cinta atau bahkan pemborosan. Menurutku itu tidak bagus. Luan berkata dengan lembut, Dengarkan dulu. Aku akan menunggumu di koridor. 3870. Setelah mengatakan itu, Luan bangkit dan meninggalkan tempat duduknya di bawah tatapan kaget Wang Wei. Dia kemudian berjalan menuju koridor di luar aula. Melihat Luan pergi, Wang Wei tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Setelah duduk beberapa saat, Wang Wei merasa tidak bisa duduk lebih lama lagi. Jadi, dia juga bangkit dan keluar dari aula. Wang Wei khawatir Luan akan pergi. Namun, ketika dia berjalan ke koridor, dia menemukan bahwa Luan belum pergi. Dia sedang duduk di kursi di koridor. Wang Wei menghela nafas lega. Dia kemudian berjalan menuju Luan dan duduk di samping Luan. Apakah kamu tidak bosan duduk di sini? Wang Wei bertanya dengan suara lembut. Meskipun Luan masih bermeditasi, ketika dia mendengar suara Wang Wei, dia membuka matanya dan menoleh ke arah Wang Wei. Dia lalu berkata, tidak apa-apa. Jika kamu tidak suka mendengarkan musik di sini, kita bisa pergi ke tempat lain. Kata Wang Wei, dia kemudian ingin meraih lengan Luan dan bangun bersama Luan. Luan tidak menghindarinya, tapi dia juga tidak bangun. Karena Luan tidak bangun, Wang Wei tentu saja tidak bisa bangun. Kamu dan aku adalah orang yang jujur. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Luan memandang Wang Wei dan berkata, saya tidak marah. Selama Anda menjelaskan dengan jelas apa yang harus dan tidak boleh saya lakukan selama misi, saya tidak akan melewati batas. Lain kali saya bernegosiasi dengan Yang Yan, saya akan mengatakan apapun yang Anda katakan. Apakah itu tidak apa-apa? Kata-kata Luan membuat Wang Wei lengah. Jadi, dia sedikit terkejut untuk beberapa saat. Namun, dia segera pulih dan berkata kepada Luan, oke. Kita tidak perlu membuang waktu di sini. Luan berkata, katakan padaku kapan kita akan berakting lagi. Aku ingin kembali dan istirahat. Empat hari kemudian pada siang hari. Kata Wang Wei. Sampai jumpa besok pagi empat hari kemudian. Luan bangkit dan berkata, bisakah kita pergi sekarang? Luan dan Wang Wei tidak dapat berpisah di kota ini. Jadi, mereka harus berpura-pura menjadi nyata. Jadi, mereka perlu pergi ke tempat tinggal. Segera, mereka berdua menggunakan teleportasi aray untuk tiba di bintang tempat mereka tinggal. Luan lalu berkata pada Wang Wei, selamat tinggal. Dengan itu, Luan mengaktifkan susunan teleportasi dan pergi. Setelah Luan pergi, Wang Wei tidak segera meninggalkan bintang tersebut. Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan menjernihkan pikirannya. Kejadian hari ini benar-benar membuat pikirannya kacau. Sekarang setelah Luan pergi, dia akhirnya bisa tenang dan berpikir. Dia tidak menyangka dirinya akan begitu emosional hari ini. Ini adalah hal yang tabu ketika menjalankan misi. Namun, untung dia telah mencapai kesepakatan dengan Cu Xing ini. Cu Xing juga bersedia mendengarkan perintahnya dan melakukan sesuatu. Sebaliknya, jika masalah ini terus diperdebatkan, entah kapan akan berakhir. Dan ini juga menunjukkan bahwa, Cu Xing sendiri tidak peduli dengan isi laporannya. Baginya, itu murni untuk menyelesaikan misi. Bahkan seseorang yang setenang dirinya telah dibuat marah sedemikian rupa oleh Luan. Tiba-tiba, Wang Wei mulai memahami penolakan kakaknya dan Han Qing terhadap Cu Xing. Meskipun tidak ada yang salah dengan karakter Cu Xing, dia tidak peduli dengan penampilan. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar menunjukkan rasa dingin di hatinya. Dia tidak tahu cara menyamar dan tidak tahu cara menjaga penampilan tetap harmonis. Dan ini mungkin alasan paling penting mengapa Cu Xing adalah seorang penyendiri dan tidak cocok bersosialisasi dengan orang lain. Kali ini, Cu Xing mengambil inisiatif untuk menyerah. Saat mereka bertemu lagi, belum terlambat baginya untuk memperlakukannya dengan lebih baik. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Heavenly Star River, markas garis depan Fu Klan Setelah Luan meninggalkan Wang Wei, dia segera datang ke sini dan tinggal bersama Fu Yu di kamarnya. Dia memberitahu istrinya semua informasi yang dia peroleh dari Yang Yan dan Wang Wei. Ketika Fu Yu mendengar bahwa tablet batu di tangan Jiang Ping sebenarnya memiliki gambar di atasnya, matanya yang berbintang bersinar. Setelah mendengarkan Luan, Fu Yu kemudian berkata dengan lembut, waktu dari fragment Zhong Xing telah diselidiki. Sekitar 60 hingga 80 ribu tahun yang lalu. Luan tercengang. Jangka waktu ini jauh lebih singkat dari apa yang dikatakan Yang Yan. Yang Yan katakan 20 hingga 80 ribu tahun yang lalu. Memang benar, pengetahuan Klan Hachiko tentang hanya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bintang lainnya. Klan Fu telah mengirim orang untuk menyelidiki aliran bintang mana yang dimiliki Zhong Xing. Jika tidak ada kecelakaan, kita akan dapat menemukan aliran bintang jauh lebih cepat daripada bintang lainnya. Fu Yu berkata, ada pun gambar di tablet batu itu memang sangat penting. Sebaiknya Anda bisa melihatnya pada transaksi berikutnya. Hati Luan bergetar. Memang benar, jika transaksi selanjutnya tidak seperti ini, Luan tidak akan bisa melihat gambar di kertas. Karena itu, dia harus memikirkan cara untuk melihatnya tanpa menimbulkan kecurigaan Wang Wei. Aku punya saran untukmu, kata Fu Yu. Luan sedikit terkejut dan segera berkata, silakan. Jangan membatasi diri Anda pada pengaruh Tuan Muda Keempat Klan Jiang. Dengan cara ini, akan terlalu lambat untuk mendapatkan informasi. Fu Yu berkata, yang disebut Tuan Muda Keempat hanyalah batu loncatan. Kami tidak ingin mengetahui latar belakang Tuan Muda Keempat, tetapi kami ingin memperoleh lebih banyak informasi tentang 90 ribu tahun terakhir. Bahkan orang peringkat keempat di Klan Jiang memiliki begitu banyak informasi, apalagi orang lain dan seluruh Klan Jiang. Anda harus menemukan kesempatan untuk berkomunikasi dengan kekuatan lain dalam Klan Jiang. Dengan cara ini, Anda akan dapat memperoleh lebih banyak informasi dengan lebih cepat. Mendengar perkataan istrinya, Luan sedikit terkejut. Sebenarnya dia selalu berpikir bahwa tindakannya cukup cepat dan dia telah memperoleh informasi yang cukup. Namun, dia tidak menyangka bahwa di mata istrinya, dia masih sangat lamban. Penilaian istrinya tentu saja berdasarkan pengalaman dan pertimbangannya. Pemahamannya terhadap informasi tidak bisa dibandingkan dengan istrinya, jadi dia segera menganggup dan berkata, Baiklah, saya mengerti. Tentu saja, keselamatan adalah yang utama. Fuyu berkata, Kamu harus berhati-hati, suamiku. Mem, Luan menganggup dan meninggalkan markas garis depan Klan Fu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, planet abadi. Markas besar aliansi tripartit, kantor Liu Yi. Setelah Luan meninggalkan kantor Fuyu, dia segera muncul di ruangan ini. Dia menjelaskan seluruh misi kepada Liu Yi dengan sangat rincin. Dia bahkan memberitahunya apa yang berguna dan apa yang tidak, termasuk sikap Wang Wei. Bagaimanapun, Liu Yi tidak sesibuk Fuyu. Dia akan bisa memberinya banyak nasihat jika dia lebih banyak mendengarkan. Setelah dia selesai berbicara, Luan tidak membuang waktu. Dia segera pergi berkultivasi dalam pengasingan dan menunggu empat hari yang akan datang. Setelah Luan pergi, Liu Yi secara alami terus memikirkan apa yang harus dilakukan suaminya selanjutnya. Lagipula, bergerak dalam spirit raceh seperti menari di ujung pisau. Bahkan jika tidak terjadi apa-apa sekarang, tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Dia harus mempertimbangkan segala kemungkinan untuk memastikan keselamatan Luan dan membuat dirinya merasa sedikit lebih nyaman. Nyonya telah menyuruh suaminya untuk menggunakan Tuan Muda keempat sebagai batu loncatan untuk berhubungan dengan lebih banyak anggota klan Jiang. Hal ini membuat Liu Yi merasa klan Hachiko lebih cemas dari yang dia bayangkan. Menurutnya, hanya ada tiga orang yang bisa digunakan oleh klan Jiang, Wang Wei, Jiang Zhen, dan Jiang Xin. Di antara mereka, Jiang Zhen adalah yang paling sulit digunakan. Bagaimanapun, Jiang Zhen adalah orang kepercayaan Tuan Muda keempat dan pasti akan setia dan berbakti. Berikutnya adalah Wang Wei. Wang Wei adalah kolaborator di luar klan. Intinya, itu hanya hubungan kerjasama. Jika ada kondisi yang lebih baik, Wang Wei mungkin bisa membantu Luan. Orang yang paling mudah membantu Luan adalah Putri Tuan Muda keempat, Jiang Xin. Tentu saja, Jiang Xin tidak akan membantu Luan karena kebaikan hatinya. Namun, Jiang Xin bisa saja melakukan sesuatu yang buruk dan membiarkan Luan bertemu lebih banyak anggota klan Jiang. Namun, ini mengharuskan Luan melakukan sesuatu. Liu Yi dengan serius mempertimbangkan kemungkinan menggunakan Jiang Xin. Namun, tidak lama setelah dia mulai berpikir, tiba-tiba sesosok muncul di kantor. Itu adalah Su Yunyan. Master Aliansi, Su Yunyan membungku pada Liu Yi dan berkata, semuanya sudah siap. Setelah mendengar ini, Liu Yi berhenti berpikir di lautan kesadarannya dan menatap Su Yunyan. Tentu saja, dia tahu apa yang dibicarakan Su Yunyan. Dia bertanya dengan lemah, di mana dia? Di pavilion tempat dia tinggal, kata Su Yunyan. Liu Yi mengangguk sedikit, berdiri, dan berkata, ayo pergi. Liu Yi berjalan keluar dari belakang meja, tapi Su Yunyan jelas ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Master Aliansi, jika kita gagal dan Master Aliansi lu mengetahui apa yang kita lakukan. Saya khawatir dia akan marah, bukan? Liu Yi menghentikan langkahnya dan menatap Su Yunyan. Su Yunyan sedikit terkejut dan menyadari bahwa dia mungkin mengatakan sesuatu yang salah. Namun, Liu Yi tidak menyalahkan Su Yunyan. Sebaliknya, dia sangat puas karena Su Yunyan berani mengatakan ini. Tidak ada yang tanpa risiko. Itu hanya sebuah pilihan, kata Liu Yi. Jika kami benar-benar melakukan kesalahan, saya bersedia menanggung konsekuensinya. Ya, jantung Su Yunyan berdetak kencang. Aliansi Master sangat mencintai Aliansi Master lu. Kemudian, Liu Yi dan Su Yunyan meninggalkan pavilion bersama-sama dan terbang ke pavilion lain. Terima kasih telah menonton!